Kukuliskan sebuah cerita dalam hati segitiga Dimana aku lah yang jadi perang Terima ku lelah Dengan semua yang ada Ingin ku lepas semua Setan dalam hati yang ku bicara Bagaimana dengan kau lepas Semua jaya saja ku punya Banyak teman lelaki yang sepertinya Cepat-cepat kehanginanmu Dan aku sudah pernah bilang Tak bergantikan diriku saja Karena kita sudah tak seling bicara Pastikan cerita tentang kita Yang melanggu Dan bila kau menyalahku Ingin kasih dan punya melanggu di cadangan Halo semuanya Selamat pagi Bidi udah pada bangun nih Udah pada sarapan belum nih teman-teman Kayaknya udah pada prepare ya Buat acara pagi ini Udah pada beli Bungur ayam, melontong sayur, rati bakar, dan lain-lain Nah teman-teman Sebenernya kita tuh hari ini Mau ngapain sih? Jangan-jangan nih yang ikut Belum pada melek banget nih Masih di alam mimpi Mungkin teman-teman bisa cuci muka dulu Bisa gosok gigi dulu Karena acara hari ini tuh bakalan seru banget Jadi sayang kalau misalnya kalian Ikutin acaranya sambil antuk atau masih belum flash Oke, jadi disini aku mau memperkenalkan diri dulu Halo semuanya Nama aku Givi Aku yang akan memandu acara hari ini Dan sebelum kita masuk ke acara inti Aku mau kasih tau kalian rakaian acara untuk hari ini Acara dimulai pukul 9 pagi Dan selama 1 jam ke depan Kita akan bincang-bincang bersama Gestar Untuk Property Talks hari ini Setelah itu dilanjutkan dengan Q&A Yang mana pertanyaannya bisa kalian tulis di kolom chat Dan nantinya akan dipilih untuk dibacakan ke Gestarnya Atau kalian juga bisa bertanya nanti secara langsung lewat fitur Resign Dan gak lupa nanti di akhir acara akan ada link presensi Link presensi itu bisa kalian isi untuk digunakan nanti Untuk pembuatan sertifikatnya Gitu teman-teman Sampai sini paham ya Nah btw emangnya Gestar kita tuh siapa sih? Kayaknya tuh dari seminggu yang lalu nih udah pada gak sabar banget Malah tuh minggu kemarin ada yang panik Takut ketinggalan acara Dan ternyata dia malah salah baca tanggal Jadi dia kira itu minggu kemarin acaranya Padahal acaranya itu minggu ini Gitu Oke ini kita pastiin dulu ya Apakah Gestarnya udah dateng Sebentar ya teman-teman Oke mungkin disini teman-teman bisa tulis di kolom chat Saling kenalan satu sama lain Mungkin bisa kasih tau asal dari mana Atau bisa absen dulu nih mungkin di kolom chat Namanya siapa Asal dari mana Tau info ini dari mana Ini udah Semuanya rame Yang muncul Dan 61 orang Dan mungkin kalau disini Oh itu ada Udah ada yang chat ya Halo Idiki Triana Septian Dia dari Purwakarta Oh lumayan jauh nih ya Dari luar kota Infonya dapet dari Sang Modi sendiri Halo Kak Diki Coba nih yang lain mana Kanif dari Bekasi Kak Tau infonya dari Isasori Kamodi Oke followers Followersnya Kamodi nih berarti ya Halo salam kenal Saya Dinda dari Jambi Dapet info dari IG Kamodi dong Halo Dinda Ini ada Anissa Sarswati Rawup Dari Gorontalo Dapet info dari Instagram Halo Anissa Ayo mana lagi nih Kita sekalian Kenalan ya Halo saya Astriana Dari ModiYours Oh halo Astriana Ini berarti Kalau ModiYours itu Ini ya Punya Fanbase berarti ya Halo Said dari Kalsel Dari Kalimantan Selatan Tau info dari Story Kamodi Keren Keren Saya Ugi dari Malang Followernya Kamodi juga nih Halo Ugi Fatul Dari Bogor Dapet info dari Grup keluarga Oh dari Grup keluarga Oh berarti ada yang Share ya Ke grup keluarganya Keren Halo Fatul Hai saya Eka Prilyani Dari Jakarta Dapet info dari Story Kamodi dong Halo Eka Halo aku Andre Dari Medan Info dari Kamodi Halo Andre Halo Apaca Dari Lampung Kak Oh ini ada Banyak ya Yang dari luar kota Cahia dari Pemalang Dapet info dari Isatari Kamodi Ada yang dari Malang gak Modi garis keras tuh Teman-teman yang dari Malang Mungkin bisa muncul nih Temenin Adam Mungkin ada yang Hawa juga Adam dan Hawa Aisyah Nurhasana Dari Kaltim Dapet info dari IG Kamodi sendiri Halo Nurhasana Afrinda dari Bandung Okrian SP Dari Jogja Ali dari Makassar Ini Sangat-sangat Ini ya Meliputi seluruh kota Di Indonesia nih Teman-teman yang Kamodi Aulia dari Bekasi Atau info dari Kak Fasya Oh jadi kalau Kak Fasya ini Temennya Kamodi ya Sering bikin Konten bareng tuh Di TikTok Sama di Instagram Keren 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 Halo Salam kenal Saya Nazila dari Batam Halo Widya Dari Celacap Francisca Dari Jakarta Alba Dari Fasya Habat Dari tim Fasya Habat Oh ini Berarti Ini ya Fanbase nya Kak Fasya Berarti ya Ini keren banget Teman sih teman-teman Pada banyak yang dari Luar kota Ini ada yang dari Planet luar Planet luar Maksudnya tuh Mana ya Ini tuh Hai aku Rena Dari Depok Aku Alda Dari Depok Dapat info dari Rena Oh temen ya Temen dekat Crossfriend Crossfriend Body yours Garis keras Sigit Dari Depok Bangun pagi Demi ikut zoom Keren Keren Oke ini udah Udah Pada banyak banget Yang join Dari Luar kota Dari Ada yang dari Luar Depok Ada yang dari Jakarta Bekasi Bogor Ada yang dari Jawa Ayo mana lagi nih Temen-temen Moody yours Temen-temennya Kamody Perkenalan Punyaku Nggak dibaca Parah Wah Masa sih ada yang Keskip ya Mana Oh ini dia Ditia Anwar Aku Iki dari Batam Dapet info dari story Kamody comel Halo Iki dari Batam Ini keren banget Temen-temen pada Join hari ini Sebentar ya Kayaknya udah pada Nggak sabar nih Nungguin Kamody Kita cek dulu Sebentar ya Oke Sebentar lagi Kamody nya Bakalan Gabung Bareng kita Bakalan masuk Kesini Mungkin temen-temen Bisa kali Tulis juga nih Di kolom chat Apa sih yang bikin Kalian tertarik Ikut webinar Webinar ini Mungkin dari Entah dari Karena kamody nya Atau mungkin dari Topiknya Mungkin bisa disampaikan Di kolom chat Alasannya apa Atau mungkin juga Bisa nih Mulai dari sekarang Kasih Salam buat kamody Kenapa kalian Fans Sama kamody Aku dapet Gif gak nih kak Gif apa tuh Dapet gifi Nama aku gifi loh Malah kenal ini Tertarik karena Topiknya dibawakan Kamody Berarti kita property Gak salah pilih dong ya Ngundang bicara Ngundang gestarnya Kamody Karena Banyak Temen-temen setianya Kamody nih Ikut join sekarang Suka cara ngomongnya Kamody sih Comel memang Ini ada dari Nour Shaoqi Suka sama cara Ngomongnya kamody Emang kamody tuh Cara ngomongnya Lucu ya Karena dia bilang Comel Aku tertarik Dari temanya sih kak Kayak pasti Bermanfaat Gitu Iya Terima kasih Naila Ini pasti Bermanfaat banget Kamu pasti gak bakal nyesel Hai aku Ainun Soliha Dari Lampung Selatan Halo Ainun Taunya dari IG Kamot Aku ngikutin kamody Dari kelas 8 SMP Sekarang udah Semester 3 Dari kelas 8 SMP Berarti dari kelas 2 SMP Ya ampun Kamu kelas 2 SMP Ikutin kamody Ngapain tuh Sinta Ini ya Ngeliat dari Sosial media Atau Dari radio Atau dari mana nih Sinta Tertarik dari temanya Dan kamody Pasti seru Bener banget Makanya kita Untang kamody Karena kita tuh Ngerasa kamody ini Pasti bisa Ngebangun suasana Bukannya dari sini Udah pada banyak yang join Udah pada gak sabar Ketemu kamody kan Tertarik karena Pengen tahu Cara agar bisa Mengatur gaya hidup Anissa Saraswati Keren Ini keren nih Millenial yang Ketingin Tahu gimana Cara hidup proper Karena kan Kayaknya Millenial zaman sekarang tuh Udah Pengen fokus Mikirin masa depan ya Terus Gimana cara Ngatur uangan Atau gimana Cara mengatur hidup Itu Lagi In banget nih Di millenial zaman sekarang Oh kamodynya Udah Dateng guys Nih kamody Dokumen tujik Katanya Wah kamody udah Join nih Mana kamody Coba panggil Teman-teman Kamody Kamu dimana ya Kamodinya Apa jangan-jangan ada yang nyamar nih Jadi kamody Coba kita cek Kita cek Sebentar ya Teman-teman Interesting Kayaknya bakal rame Karena si Mood Si Mood Boster Bener Bener banget Kalau kalian lihat konten-konten Di Instagram Property ID Itu kita banyak Ngebahas Tentang Hidup proper juga Yang dihubung-hubungin Sama kamody Dan Untuk webinar hari ini Betul ini kamody Beneran gak ya Mana nih kamody Kamody lagi mandi nih Kayaknya Wah lagi mandi Sambil banyak apa ya Enggak kamody Tadi lagi sarapan Guys Ada yang udah nyuruh cepetan Mandi yang bener dulu kah Ya Allah Kalian gak liat Isatori kamody Itu udah rapi banget Udah dandan Udah catokan Ayo mat Sini berantem Wah langsung tuh Diserbu kamody Ayo kamody Tunjukkan Dirimu kamody Kamody lagi salting Ya kamody tuh Beberapa kali ya Nih aku perhatiin Isasorinya tuh Sepet salting Malah pas pertama kali Promosi tuh Ada isasorinya Yang Ya salting Mau jadi gestar Minggu ini Udah Ada pargoi juga Lagi dia Nah ini anak tiktok Lenggu pasti Aduh kenyang Kata kamody Kamody ini udah pada gak sabar Udah ada Udah ada yang bilang Kak termodi-modi nih Ya Allah Kamody niatnya jadi peserta aja Kamu siapin kertas ya Mau nanya yang susah soalnya Udah di ini ya Udah disuruh prepare kamodynya Untuk jawabin pertanyaan Nah ini kayaknya Pertanyaannya bakalan banyak nih Soalnya juga ada yang Livestreaming di Youtube kan Ayo 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 Diserbu tuh kamody Diserbu Mainin ukulele nya ya please Eh iya nih Apa nanti di akhir acara kita suruh Kak mau di cover ya Cover lagu Ada yang mau request lagu Mungkin Nih Tenang 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 teman-teman Gak sabar Buruan dong Tenang 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 Semuanya Jangan serbu Kita Topper Seperti tema kita Jadi aku mandi Betul Alhamdulillah Akhirnya udah dateng Bintang tamu yang kita tunggu-tunggu yang dari tadi sudah diserbu Tenang teman-teman Udah mandi Bintang tamu yang gif ya Kenapa kak Lucu bintang tamu ya gif ya Bintang tamu Bintang tamu Gestar Oke Kamody Apa kabar Kamody Baik Alhamdulillah Udah ngopi belum nih Kamody Belom Tunggu ya Ini di kamar aku nih Ada lagi ada yang beres-beres Plastik Lauk Lauk abis makan Jadi kayak bunyi-bunyi gitu Teman-teman Kamu nih Belom ngopi Mungkin ada yang bisa Kirim gojek langsung ya Kopi kenangan Atau Kopi nako Langsung ke alamatnya kamu di Kopi nako apa kopi nako Aku gak pernah denger kopi nako Oh masa sih gak Janjan itu cuma ada di Depok Oh kamu tinggal di Depok Anak ayah ya Anak ayah Anak ayah apa tuh anak ayah Anak ayah Ayah Kita mah Bodi yang cantik Ya udah cantik Anak ayah nih Ya Allah anak ayah Kebetulan sih emang Mbak Ayu Tingting itu Dulu kakak-kakak aku Gak beneran Nggak beneran SMP Oh beneran Iya jadi Tapi Beda angkatan sih ya Agak jauh Cuman dia Salah satu alumni SMP aku juga Jadi aku ini Beneran anak ayah Oke Gak salah kau Bodi Aku beneran anak ayah Oke Oke Gigi Ayah Patut aja udah cari Pernah beneran ketemu ayah rojak loh Di itu Kelurahan Kenapa jadi ngomongin ayah rojak Jadi ada ayah rojak Beneran Oh ya Allah Sumpah Unexpected Ternyata ada kelasnya Teman-teman mungkin bisa di story Plot twistnya ya guys Ternyata Disini ya Akan ada ayah rojak Enggak Enggak Disini hanya ada Kamudi Kita fokus ke kamudi ya Teman-teman Oke Jadi kamudi Belum ngopi Teman-teman bisa langsung Tanya aja alamatnya Sekarang lagi dimana Lagi vacation dimana Ini kayaknya lagi liburan ya Dilihat dari story-nya Langsung share aja Kamudi Alamatnya biar bisa Di Apa Nanti digojekin gampang Itu anak-anak Pasti Pada mau gojekin Oke Tuh aku share alamatnya Oke kayaknya properti Bakal ngirim juga Mungkin nanti ya Kopi nako dari Depok Lucu Oke jadi di properti tasan ketiga ini nih Kita ngundang kamudi nih teman-teman Seorang konten kreator Asli konten kreator yang seringkali Ngehibur kita nih lewat konten-kontennya Baik itu di tiktok maupun di instagram Jadi sering kan kalian tuh lihat Kalau ini pasti kayaknya Emang yang nonton disini Udah pada nge-follow Sospetnya kamudi semua nih Lihat dari Tiktoknya tuh Konten-kontennya Dengan font Ada teksnya Kuning Terus Setiap ada yang bicara Itu ada teksnya Itu Sangat-sangat Menghibur banget loh Dengan konten-kontennya kamudi tuh Jujur Karena aku salah satu followersnya Bisa aja nih Jadi properti ini Bisa aja nih Bisa elah Jadi nih sekali ini Properti pengen ngebangat Ngebahas tentang hidup proper Jadi properti Tahari ini Diberi judul Gimana cara hidup proper Ala kamudi Gitu Pastinya teman-teman disini Berserang banget Lihat kamudi Atau Ngikutin juga Di sosial medianya Tapi pasti ada penasaran juga dong Sebenarnya Backgroundnya kamudi tuh apa sih Kayaknya nih Multitalental banget nih Di konten kreator bisa Video editor Dengar-dengar Bosnya Aca Sina gak Bosnya Aca Sina gak Dengar-dengar nih Dilihat dari konten-kontennya Tapi sebenarnya Kamudi ini tuh Apa sih Selain konten kreator Pasti penasaran juga Mungkin ada yang ngestalkin Sampai bawah-bawah Instagramnya Kamudi ini Apa sih gitu kan Jadi Mungkin kamudi bisa ceritain dulu nih Backgroundnya kamudi itu gimana Kepo Ceritanya kepo 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 Kalau misalnya background aku Sekarang ya Kalau sekarang Emang udah Video editor doang Sama Melanjutkan cita-cita aku Menjadi konten kreator Kalau misalnya Di 3 tahun Atau Di Kebelakang kemarin Itu Aku tuh Sebagai mimin Mimin radio dangdut Oh iya Jadi iya Jadi aku megang sosmednya Radio dangdut Hot 93,2 FM Gitu Gisi Tapi jadi Penyiar radio juga Atau gimana tuh Kak Enggak Aku cuma Megang sosmednya aja Kayak misalnya Ngurusin Facebooknya TikTok Youtube Instagram Gitu-gitunya Kayak beneran mimin Kayak kamu Kamu mimin kan Jadi Seperti Admin-admin pada umumnya ya Berarti Wah Backgroundnya Aku sama kamudi Sama nih Bisa jadi Besti Eh Ngarap banget Jadi best Tapi aku udah alumni Kalau jadi mimin Aku udah alumni Ini sekarang Oh Tapi Sempat ada Pernah punya pengalaman Itulah Pernah punya pengalaman Iya Terakhir Terakhir September Tanggal 10 kemarin Jadi masih baru banget Aku Resign Oh Oke 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 Berarti Tapi kalau mulai jadi Konten itu Jadi konten Kreator Kayak bikin-bikin video Itu mulai dari kapan Sebenernya Kalau misalnya Bikin video itu Aku udah dari tahun 2014-an sih Oh 2014-an Udah Cuman harus ketunda Karena kan aku kerja juga kan Di Hot 93,2 FM Jadi semua kontennya Itu ke sana semua Gitu Pantesan tadi nih Ada yang ngechat Katanya Aku ngikutin kamudi Dari kelas 8 SMP Dari kelas 2 SMP Sampai sekarang Dari semester 3 Katanya Iya Dia ngechat kayak gitu Tadi makanya aku paget Ah kelas 2 SMP Udah tau kamudi Berarti itu dia Bener-bener fans Garis keras banget Keren kamu Termodi-modi Termodi-modi Dia bukan tersongkang-songkang Termodi-modi guys Keren Lucu sih Givi ini Kalau ngomong Apa tiba-tiba lucu guys Padahal lucu termodi ya Eh Tapi Givi Ini yang ikut Teramai banget sih Ada 4 slide Kalau di laptop aku ya Iya disini juga ada Ada pasal Yang daftar tuh Ya Allah guys Ratusan Ya pun ini mungkin Kayaknya belum pada datang Karena Pada belum bangun tidur Kali ya Jam setengah 10 Ini ketiduran Pasti ngesel banget nih Bangun Kamu kamu klipas Ini nanti nge-DM nih Aduh Aku ketinggalan Ya terus kalau Ketinggalan Salah aku Salah ayah rojak Nggak jaga Ayah rojak Kenapa jadi ayah rojak Lagi lagi Lagi-lagi Ayah Oh Ajak di bawa-bawa Nanti Nanti diomelin Luh sama ayah Nggak Nggak Kita Salam Depok Salam Depok ya Salam Depok guys Ini kemana 500 orang 500 orang pendaftar Itu mungkin sisanya sedang Tertidur Silahkan nanti Kalau link roomnya Kotanya penuh Ya kalian beralih lah Ke Youtube ya guys Tenang Ini bakal di share ke Youtube Jadi kalian tidak akan kehilangan Kamudi Oke teman-teman Dari backgroundnya Kamudi sebutin itu nih Sekarang teman-teman Pasti udah nggak penasaran lagi kan Oh jadi Kamudi tuh Backgroundnya pernah jadi Mimin di radio Gitu kan Nah terus Kita juga sering lihat nih Konten-kontennya Kita juga sering lihat Konten-konten yang Kamudi Bikin di social media Entah itu konten sendiri Atau bareng sama teman-temannya Tapi sebenarnya Apa sih yang mendasari Kamudi nih Bikin konten di social media Karena suka kah Atau emang hobi Dan gimana cerita Awal mulanya Sampai Kamudi bisa Bikin konten Bareng teman-teman yang unik Dan beda Daripada yang lain Jadi ada fansnya Kak Fasha juga disini Ada fansnya Ada fansnya Ada fansnya Ada fansnya Oh iya Oke Iya Kalau misalnya Bikin konten Aku tuh sebenarnya Emang suka aja Bikin konten Suka Terus emang hobi juga sih Sebenarnya Makanya kan Aku kerja juga Sebenarnya bikin konten juga kan Pas jadi mimin itu Ya karena aku Suka Suka Dan emang hobi sih Passion lah Passion Ibaratnya disitu Cia Passion Passion Udah gitu aja Karena Karena kalau misalnya Kita ngejalanin Apa yang kita suka Itu pasti Seneng Ngebawainnya Gitu Ya kan Betul Dan pas bikin konten Bareng teman-teman Itu juga Awalnya tuh kayak Eh bikin yuk Bikin ini yuk Gitu kan Lagi main nih Kita bikin Terus apa emang Direncanain gitu Di planning Ada rundownnya gitu Enggak Enggak Kalau dulu Emang kayak iseng aja Eh Kak Fasya bikin ini yuk Challenge yang ini Buat tiktok buah Aku bilang kayak gitu kan Ya udah deh Tiba-tiba Justru banyak aja gitu Terus abis itu yaudah deh Kesini-sininya Jadinya berjadwal ya Jadinya kok ada Timelinenya gitu Iya Kok jadi timeline-nya nih Jadi seperti serius ya Ya Karena emang Konten sama temen tuh Salah satu konten yang Ibaratnya tuh Temen jadi membantu Kita juga kan Dan nih temennya Wah seru juga nih temennya Bikin-bikin ini Terus akhirnya Aku juga bikin Jadi temen-temen aku Dan alhamdulillah Dan alhamdulillahnya Temen-temen aku tuh Semuanya pada Aneh dan lucu Nih seperti yang ada Di kamarku ini Nih semua orang Yang ada di dalam sini Mungkin boleh Ngintip sedikit Halo temen-temennya Kamudi Nih ada disini Nih tuh Kamu nanti Ya Allah Oke kita mungkin nanti Webinar kedepannya Kita akan undang Kamudi Dan temen-temennya Temen-temennya Boleh ya Berarti kalau kayak gitu Terus Berarti Kalau misalnya Kayak gitu Tapi temen Kamudi gak Ada yang protes gitu Misalnya kayak Udah no mood Gue capek gitu Misalnya Gue lagi Oh enggak ya Emang senang Emang senang Emang banci tampil Semuanya Seru ya Berarti Temen ibaratnya Jadi support juga Apa yang kita suka Bener Tapi mereka sebenarnya Juga passionnya Kayaknya disana deh Mereka Baru-baru Kalau misalnya Kalian tahu Konten-konten Ada di properti Kita nyontek Dari Kamudi Aku jadi sebuah Inspirasi Inspirasi Karena yang kita undang Influencer Allah Akbar Malu banget Aku juga Namain kontak Kamudi Kamudi Setrip Influencer Ada kontak Influencer Udah masuk Dalam Meeting Zoom Ini Alhamdulillah Gak turun-turun Ya guys Berarti ini Pada dengerin Gak turun-turun Biasanya kan Kalau zoom Yang Kayak Bosen banget Turun tuh Dari 72 Apa sih nih Gestarnya Kok gak jelas Ini alhamdulillah Gak turun-turun Berarti Bagus Kita macan Kalau misalnya Kita harus Kalau misalnya Kita jelas Malah turun ya Oh iya Bener juga ya Berarti Jangan-jangan Harus bikin yang gak jelas Jadi kita punya Ayo Kenapa Kalau Oke Allah Kayaknya udah bikin skrip Tapi kayaknya gagal guys Udah Udah Ini ya Kayaknya udah Apa namanya Ngeledekin diri sendiri Gitu Ya maaf ya teman-teman ya Ini Apa namanya Ini bermanfaat teman-teman Tenang aja Ini tuh udah mulai masuk Manfaatnya Orang-orangnya pada gak on-cam Givi Oh Kemudian mau on-cam Orang teman-teman ya Mau Mau liat Kalian tuh pada pake Sarna pendek Wadah pada mandi Yang kayak di tiktok Kalau misalnya Lagi zoom gini Atasnya mah Ini rapih Tapi Lagi sekolah ya Lagi sekolah online ya Atas ragam Bawahnya Boxer nanas Jadi itu mereka gak mau on-cam Karena takut Kak Karena takut Kak Modi terpesona Aduh Bukan dia yang terpesona sama Kak Modi Kak Modi yang terpesona sama dia Luar biasa Tolong ya Kak Saya belum mandi Kak jadi itu kita gak prepare gitu loh Kak Buat mereka on-cam Jadi mungkin mereka nih pada Ini mungkin Di sini HP-nya di atas mata gitu kan Sambil Nontonin Oh baru belum mandi Malu baru mandi Malu Kak Belum datang Yaudah nanti mungkin Di akhir aja ya teman-teman Pas Pas mau tanya tuh on-cam Iya 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 Kita lanjut ya guys Nih Fokus Fokus ya guys Fokus Pasti abis ini kita bercanda lagi Oke Nah sekarang kita bahas Buat millennial nih Kak Buat millennial Kan millennial zaman sekarang itu Kreatannya tuh lebih Pengen terlihat tampil ya Di social media Kayak Lihat konten kreator yang unik Pengen deh Jadi ikutan Konten kreator juga Lihat influencer sharing Soal ini itu Ketriger Pengen bisa sharing juga Walaupun konteksnya mungkin beda Misalnya kita Ngeshare Mungkin Kak Modi Misalnya ngeshare sesuatu hal yang bermanfaat Kita ngeshare review aja gitu Misalnya nih botol minum Padahal gak dibayar Tapi ngeshare aja gitu Karena ngelihat influencer Sharing gitu kan Ngeshare sesuatu gitu Kita pengen ngeshare juga Nah Dan hasil yang mereka harapkan itu kan Untuk bisa mereka dapat Itu pastinya Gak jauh-jauh nih Dari popularitas Dan mungkin Bisa mendapatkan penghasilan Dari skill yang mereka Punya tersebut gitu Nah kalau Kak Modi sendiri nih Gimana kamu Kam Modi memandang itu semua Memandang millennial itu Atau memandang Diri Kak Modi sendiri Karena kayak Pernah gak sih Kak Modi tuh mengalami rasa takut juga Misalnya kalasain dengan orang lain Atau merasa Wah gue gak boleh kalah nih Karena kan Persaingan di sosial media juga Semakin ketat Dan makin banyak orang yang kreatif Makin banyak anak muda Yang Punya inovasi lagi Bikin konten-konten Lain yang lebih unik Lebih effort lagi Buat dibikin gitu Atau mungkin Kak Modi gak Memikirkan itu ya Karena Ya emang di sosial media nih Tujuannya gue cuma buat Senang-senang aja loh gitu Dan bukan untuk berkompetisi Atau gimana nih Kamu di sendiri Ya udah mulai serius nih Udah mulai serius Kalau misalnya aku Kalau misalnya lu buat konten Ya itu kita Buat aja sih Sebenernya Gak mikirin Siapa Omongan siapa Atau Gak mikirin konten ini Tuh kayak gini ya Konten ini kayak gini Gue harus lebih bagus nih Daripada ini Enggak Aku ya Aku kan karena Anaknya tuh Apa ya Kalau misalnya Individualis Bukan individualis Tapi Apa guys Idealis Idealisme ya Apa ya Pokoknya kayak Gak Gak ngikutin trend Siapa-siapa sih Aku Kalau misalnya itu Ya bikin ya Karena emang aku mau Terus Kontennya yang ada Di dalam otak aku aja Jadi gak ngikutin trend Siapa-siapa Terus yaudah tinggal Upload aja deh Gitu Terus kalau misalnya Nge-review apa-apa Juga Kayak yaudah Review-review aja Ada hasilnya Atau enggak Gak apa-apa Yang penting upload aja Berarti emang Karena Yaudah nih Ngerasa hobi Passion juga Akhirnya Dibikin lah Dari olah Dari sesuatu Jadi semua konten Iya Kalau misalnya Awal-awal sih Gak mengharapkan Gak usah Mengharapin apa-apa Gitu Tapi nanti Siapa tahu Kemudian hari Bisa menghasilkan Gitu Oke oke Nah terus tadi kan Kamuli sebelum ini Sempat Ngebahas soal Passion nih Soal Keren juga Nge-chat lagi To everyone Keren juga Keren kamu Perlu dibalas Nggak usah Nanti dibalas Gak usah Gak usah Tapi orang-orang Bada balas Lucu Keren banget Udah Kata layuri Dibalas Sama orang-orang Oke Tadi kan Kamuli Sempat Nyentil dikit nih Soal passion Gitu kan Kamuli merasa Ini passion Kamuli Gitu kan Pengen ngejar passion Gitu Berarti Sebelumnya Pernah nggak Kamuli Ngerasa kayak Ngelakuin sesuatu Yang bukan passionnya Kamuli Gitu Kalo misalnya Hoki Itu orangnya Hoki banget Karena Dulu tuh Pas aku Ngampus Itu kan Aku magangnya Di Cameo Project Nah itu Untuk Youtube Nah dulu tuh Aku suka banget Bikin konten Buat Youtube Pas banget kan Aku magang Untuk Youtube Terus ketemu Konten-konten Kreator Kayak misalnya Fathia Izati Aulion Chandra Liao Gitu-gitu Pas awal-awal Jaman-jaman Mereka masih Merintis juga Gitu Itu pertama Magang Pertama aku Yang kedua Aku itu magang Untuk Gen FM Oke Radio Jadi Video editor Video editor mereka Nah itu Aku seneng banget juga Karena Itu yang Pertama Itu passion aku Jadi video editor Yang kedua Aku bisa ketemu Idola-idola aku Kayak misalnya Raisa Wih Nah itu Aku juga suka Juga suka Yang ketiga Karena aku Abis magang Di Gen FM Itu aku Ditawarin lah Mot Lu mau gak Kalo misalnya Kerja Jadi mimin Radio dangdut Megang dangdut Yaudah gak apa-apa Karena aku juga suka Dangdut kan Sebenernya Gitu Yaudah deh So far Selama ini Perjalanan aku Mulus-mulus aja Alhamdulillah ya Terlihat sekali Dari wajahnya Selalu bahagia ya Guys Kawet muda Happy-happy Terus Mungkin karena Hidupnya sesuai Dengan passion Ya Mungkin Bentar Givi Karena Hidupnya sesuai passion Jadi kalo misalnya kalian Kalo Givi sendiri Sesuai dengan passion Gak sih Aduh Jadi Kenapa jadi saya ya Kayaknya berubah Speakernya Saya Moderator sekaligus Speakernya disini Sebenernya Jadi Jangan-jangan Kamu Yang Mengundang Givi Kenapa begini ya Gak Ini mungkin Saran aja Buat temen-temen ya Mungkin Ada temen-temen disini yang Langkah hidupnya Belum terlalu jauh Kalo misalnya udah ngerasa salah Mending Jangan dilanjutin aja guys Daripada Daripada-daripada nih Gitu kan Daripada-daripada Mending Tentuin aja dari sekarang Ngobrolah bersama kita Lucu Anak ayah Emang orang depok Humoris kak Gak ada hubungan juga sih Gak ada sih Gak ada hubungan ya Orang Danjung priuk juga nih Humoris nih Danjung priuk Coba dong kak Bisa kan ada tuh Di TikTok Konten Satu minggu Di Tanjung Priuk Dua minggu Di Tanjung Priuk Ya Gak bisa kamu Aku mau udah berapa 25 tahun Di Tanjung Priuk Minggu Kalau Tanjung Priuk Anak siapa tuh Bukan anak ayah Anak Kebetulan aku gak ada ayah ya Jadi Anak mama aja Jadi kalau di depok Kalau di depok Ada Anak ayah Itu Anak ayah rojak Kalau Tanjung Priuk Mungkin nanti bisa kita searching dulu ya guys Siapakah Artis yang tinggal di Tanjung Priuk Yang bisa kita Ada Tapi artis dangdut Kalian tau gak ya Kristina Agu Ilerah Bukan Itu Coba gak Tapi kalian kayaknya gak tau deh Oh Marcel Marcel Oh Marcel Ada yang stand up Yang keriting itu loh Lo gak Iya yang Yang agak ikel gitu ya Rambutnya Iya bukan Oh Itu Berarti kita bilang kamu Di anak Masa anak Marcel Pernah enak juga ya guys Ya itulah Masa anak Marcel tuh kan Pada nanya Oh Gak tau Tapi dia Tau gak Ini kebetulan Saya sering Liat juga sih Oh iya sering Ya Allah Ini Tidak menyangka akan Seperti ini Recehnya Tapi seru Masih stay kan nih Orang-orang nih tuh Masih 4 slide Masih Masih 5 Lambah tuh Jadi 5 slide Jadi 5 Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Oke Tadi kita udah ngebahas Soal passion Terus tadi Kamudi kan ngebahas tuh Soal video editor Berarti Kamudi nih Emang kuliahnya Jurusan itu ya Jurusan broadcast ke Atau Eh bener Oh Jurusan broadcast Di Binus Oh Pantesan emang Kayaknya emang Kelihatan udah mahir banget nih Ngiritnya Ngirit videonya Tapi sebenernya Karena aku kan S1 ya Jadi Gak terlalu Ada teorinya Oh Lu banyak praktek Eh Aku balik Aku balik Aku balik Aku kan emang Tidak terlalu pintar Di dalam Akademis Jadi Aku kebalik Maksudnya Gak terlalu banyak praktek Tapi banyak ke teori Kalau misalnya S1 Oh Oh Oke 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 Jadi Gak apa-apa Gak terlalu pintar Di akademis Aku belajarnya Di ini sih Kenapa gitu Iya Gak apa-apa Maksudnya Gak terlalu pintar Di akademis Yang penting Kan jadi influencer Jadi konten kreator Hidup sesuai passion Ya udah oke Gimana kamu nih Lanjut Tapi Tapi Apa Tapi Gak apa-apa Kok Masih ada yang berjuang Karena bukan passionnya Semangat aja Oke Betul-betul Betul sekali itu Iya kan Iya kan Ini kolom chat lah Rame banget ya Iya kan Iya betul kak Iya Betul Ini Kolom chat Betulnya udah Rame banget Kita lihat disini Udah Ngetawain Ngetawain Aku Atau ngetawain Gimana nih Maunya Tapi takut serius Mau nanya Tapi takut serius Kenapa kamu nih Kamu mau diketawain Ini kayaknya mereka juga udah ngetawain sih kak Sebenernya Ya udah lah Gak apa-apa lanjutkan Teman-teman Kalau misalnya ada yang udah mau tanya Gak apa-apa Tanyain aja langsung di kolom chat Nanti Ada tim kita yang bakal pilih pertanyaannya Cuman ini kayaknya udah kebanyakan Ngobrol ya Ini jadi kayak grup WA Bikin grup WA Ini yang lama-lama Apa kita bikin grup WA-nya Khusus kamu di Mau nanya nanti gak dijawab Serius pasti Tenang Kalau udah pertanyaan Kita insya Allah Bisa jawab dengan serius Karena tidak percaya Dengan kita Ini Kita juga gak percaya Dengan kalian Kenapa jadi begini Oke Silahkan ya Tuh Udah muncul Buat kamu yang mau kasih pertanyaan Kekak Modi Bisa raise hand Atau tulis pertanyaannya Di kolom chat Atau Kalau misalnya ada yang mau tanya langsung nih Pengen langsung nanya Kekak Modi Takutnya gak percaya sama aku kan Kalau dia bisa mau raise hand Menanya langsung Yaudah Gak apa-apa Bisa langsung On camp aja Nanti Raise hand Nanti kita suruh on camp Sebelum on camp Mungkin bisa cuci muka Budu Atau apa ya Khusus gigi Segala macam Gitu teman-teman Jangan mau kalah sama Kamu Karena Kamu Karena Kamu Mau nanya tapi langsung tetap muka Oke boleh Langsung raise hand aja Dari sekarang Karena ini kita udah Mau sesi tanya nih Bentar lagi Mau sesi Q&A Kita lanjut nih Kak Sesuai dengan judul Dari talk show ini nih Gimana hidup Proper ala Kamu Proper itu sendiri kan Artinya layak ya Nah mungkin Kamu Bisa ceritain Gimana Kamu Memandang hidup proper tersebut Di kehidupan Kamu Dan apa aja yang Kamu Dilakuin Untuk bisa menjaga hidup itu Tetap Agar tetap proper Kalau misalnya untuk aku sih ya Hidup proper itu Kalau misalnya kita merasa Kalau misalnya kita cukup aja gitu Gitu sih Kalau misalnya kita udah merasa cukup Cukup Pasti Kita ya Gak terlalu mikirin banyak Tintutan Atau apa-apalah Kalau misalnya kita merasa kita udah Cukup gitu Berarti cukup Termasuk dengan Bersyukur berarti ya Dengan apa Iya Bersyukur Bener-bener Karena kalau misalnya kita Maksain Tapi kita Gak bisa Jatuhnya kayak Apa ya Kayak Jadi gak nyaman sendiri gak sih Kalau misalnya kayak gitu Iya kan Iya betul-betul Pokoknya hidup Yang penting Cukup Menurut aku ya Terus Gak melihat Atau gak mematokan Kayak harus kayak siapa Kayak siapa gitu Jadi diri sendiri aja Kalau misalnya menurut aku Gitu sih Kayak langsung ini gak sih Langsung mendapat Hidayah gitu nih Lightning disini Merasa cahaya ilahi guys Langsung kayak Wah jadilah diri sendiri Jadilah diri sendiri Bener Pada dari tadi Emang udah jadi diri sendiri Ini aku yang sebenarnya guys Gitu Gitu guys Konsumur aku Oke Ini berarti kita Lanjut nih Ke pertanyaan terakhir Sebelum kita Sesi GNA Kalau misalnya ada teman-teman Yang Bingung cara raise hand Atau gimana Yaudah gak apa-apa Di kolom chat aja Atau misalnya Chat juga Kayak Kak aku pengen tanya Tapi tanya langsung Tapi aku bingung Raise hand gimana Yaudah nanti aku cari Nama kamu siapa Yaudah kamu Langsung Anwit aja Oke Tenang Jangan risau Jangan galau Jangan sedih Semua ada solusinya guys Oke Tenang Tenang Pokoknya tenang Ada Givi Selama ada Givi disini Kalian harus tenang Eh keingin Aku lift dulu ya guys Di takeover sama aku ya guys Hari ini di takeover sama aku Mungkin kamu bisa sekalian closing Nanti Nanti Sama nanti Ini akan di screenshot Kenapa jadi kamu Jadi panikia guys Ya Allah maaf ya guys Ini Loh usah banget nih Loh usah banget nih Anak Depok Bentar lagi Depok banjir Gak 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 Amit 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 Gak boleh Gak boleh Sebelum kita lanjut Ke sesi Q&A Kamu di ini kan berarti Millenial Generasi Z Yang udah kerja Udah berpenghasilan Udah Punya penghasilan sendiri lah Ya berarti gitu Alhamdulillah Nah terus Gimana Kamu di Mengelola penghasilan Kamu di itu Biar Berputar gitu Jadi kayak Menjaga penghasilan itu Karena kan banyak nih Millenial Misalnya kayak Udah punya penghasilan Terus boros Akhirnya gak bisa Punya tabungan Gak bisa punya deposito Segala macam gitu Atau mungkin Kamu di Investasi kah Atau Gimana gitu Jadi Atau mungkin Kamu di Ada satu pandangan Kamu di Tentang penghasilan Misalnya Investasi gitu Terus Investasi ini nih Yang menurut Kamu di Mendukung untuk Hidup proper Atau selain investasi Misalnya menabung Atau Menye deposito Atau gimana Nah gimana tuh Kamu di Mengelola penghasilan Ini berarti Mengelola penghasilan ya Iya Betul Aku Itu kan kebetulan Jatuhnya Kayak kepala rumah tangga Di rumah aku kan Karena Keluarga aku tuh Bergantung sama aku Sekarang Jadi Kalau misalnya aku Dapet penghasilan Penghasilan Nah itu tuh Pasti aku selalu Nge-list Misalnya Aku di bulan Aku tuh sebulan Harus ngasih mama tuh Berapa Terus ditambah listrik Terus ditambah Ini Nah itu Pasti aku tulisin Nah abis itu sisanya Baru buat aku Gitu Nah Ini Pas banget Aku Kemarin baru nanya Sama temen aku Diva Diva Gue tuh mau investasi Aku muter Mereka Di dalam Rekening itu aja Kayak Ngendep Ngendep Itu kayak Yaudah Ini duit Terus abis itu kayak Kalau ada bayar Tinggal bayar Tinggal bayar Tapi aku Tapi aku gak Gak muterin si duit itu Gitu Nah Aku belum Aku baru niat Mau investasi sih Gitu Baru Baru mau niat Karena Karena selama ini Aku merasa Kayak Duit aku tuh Penghasilan Penghasilan aku tuh Pas Ngepas Gitu Jadi Gak bisa kayak Buat muter uang Nah sekarang kan Alhamdulillah Karena ada lebih Lebih sedikit Nah aku baru deh Baru mau mulai investasi Gitu Gitu Oke oke Menarik Menarik nih Jadi Gak semuanya Dikip Di diri sendiri Tapi dibagi dulu Dari Apa Berarti Kamudi udah punya Ini ya Udah punya Catatan untuk Finansial Kamudi sendiri Gitu kan Dari pas Udah Gajian nih Misalnya gitu kan Apa nih yang harus Dibayar Dikasih Disedekahin Gitu kan Itu baru buat Kamudi Gitu Nah ini Mungkin teman-teman Ada yang kebalik Teman-teman Mungkin misalnya Udah gajian Gue beli martabak dulu Beli Jajan dulu Cek otokopedia Dulu gitu kan Pas udah akhir Eh duit gue Kok tinggal segini Gitu kan Ya Nanti bulan depan Udah lah Gitu kan Makannya Mungkin nasi Pake Royco Gak gitu juga ya Itu parah Jangan Jangan kayak gitu ya guys Jangan seperti itu Ya pokoknya Jangan kayak gitu Ingat Jangan Jangan ngikutin orang Pokoknya Tau aja lah Kondisi kita sendiri Gitu Betul Mungkin webinar selanjutnya Jangan Sudah mulai Masih jam 10 Kita selesai jam 3 sore Aduh Lama ya Agak lama ya Aku jadi gak Hezan nih Di dalam hotel ini nih Cuma ngobrol aja nih Kata kamu di goceko jam 12 Gitu kan Gak bisa berenang Bener Demi Allah Demi Allah Givi Aku mau berenang Abis ini Oh iya Kita bikin kamu nih Gak bisa berenang guys Lagian dibocorin Kita lama-lamin aja Teman-teman Kalau Teman-teman Kalau udah nanya satu kali Boleh dua kali Gak apa-apa Di sini boleh nambah pertanyaan Tenang Kalau di rumah makan padang Kan nasi bayar Kalau di sini gak Boleh nambah Bayar gratis ya Gratis Ini mungkin sebelum pertanyaan Kita bisa lama-lamain dulu Kali ya Sampai jam 11 Baru kita Pertanyaannya apa gitu Raja gitu Kamu di berenangnya Panas Panas Bisa sambil makan dulu Apa Bisa sambil makan dulu Kegiatan Teman-teman Teman-teman Gue nitip-nipi dulu ya Itu Nasi kuning Nasi kuning Makan dulu boleh kali ya Iminya moderatornya ya Pagi ini Baru minum susu Kenapa jadi kode Itu udah pada jalan Udah pada jalan Kamu di Kayaknya aku pergi dulu bentar Jadi gak nanya-nanya Ini gak nanya-nanya Astagfirullahaladzim Mana Capek Mana ini grup WA-nya udah rame banget guys Pertanyaan Ini mungkin Adam kali nih ya Pertanyaan pertama Adam kan ya Abis Adam hawa Abis Adam hawa Adam Halo Adam Halo Adam Adam menanya di chat Mungkin Kamu di abis ini jawabnya pakai lagu ya Kamu di Jawabnya pakai lagu Kenapa sih request aja deh Gak ada Gak ada persiapan loh dari aku Lagu Gak ada ya Mungkin kita bisa gocekin dulu Ada gitar nih disini Lama lagi ya Teman-teman Ini kayaknya udah pada capek nih penonton Penontonnya udah kayak Apa sih ini acara? Kayaknya gue pengen dapat manfaat Kenapa malah jadi begini ya gitu Kayaknya gue pengen bermanfaat Ketawa-ketawa itu bermanfaat ya Sekarang kapan lagi weekend Gak ketawa-ketawa kan Kan susah main sekarang Ini main sama kita Nanti di grupnya Kebarin aja Kalau misalnya mau nongkrong ya Kebarin Capek Gue capek Ini nomornya giving Ini aku share ya guys Ya Atau Di roasting sama guest Pertanyaan pertama Adam mudah menunggu Adam nih Adam mudah menunggu Oke Adam Pertanyaannya Karir atau pendidikan Ada kondisi bisa kuliah sambil kerja Tapi kalau pilihan cuma kerja atau kuliah aja gimana? Ada niatan buat S2 gak? Ini Adam nanya diri sendiri Apa nanya ke komodisi sebenernya? Adam Adam kamu bertanya ke siapa Adam? Kamu bertanya ke Hawa? Coba kita kasih kesimpulan aja ya Mungkin Mungkin Adam bisa Adam mau ngomong aja Gak ngomong langsung sama kamodinya nih Karena Kayak kalau misalnya kita translate dulu Kita bingung sih Sebenernya Adam mau tanya siapa Iya Kan biar bisa merasakan ketawa Barang kamu di Wih dih Ini suaranya Adam banget nih Adam tercipta di dunia Kebetulan gak lu Lu lagi renovasi ya Maaf ya Iya Oke Halo Mas Adam Silahkan pertanyaannya Jadi Jadi kan Kita kadang bingung Milih karir atau pendidikan Karena Ada kondisi dimana kita cuma bisa pilih salah satu Nah Kalau dari kamodinya gimana sih Kita Apalagi Kan sekarang Pekerjaan itu Mepet banget sama yang namanya umur kan Jadi Kalau kita ngejar pendidikan Takut Nanti Kelamaan Atau kalau kita Karir dulu Nanti Sebenernya kita pengen Kuliah lagi Kalau dari kamodinya sendiri Gimana Kalau Pilihannya antara karir sama pendidikan Kamu mau Dua-duanya Apa pilih salah satu aja nih Itu sebenernya tergantung Diri kamu sendiri Karena Yang tahu diri kita sendiri itu adalah Diri kita sendiri Ya kan Kalau misalnya kamu Merasa Pendidikan Kamu Kamu masih Kurang di finansial Ya kamu Karir dulu Tapi kalau misalnya Emang kamu mau dua-duanya Kalau misalnya kamu kuat Ya kamu ambil Soalnya Ada Ada satu Waktu itu Satu kesempatan yang aku ditawarin Kamu Lu mau gak mau Kerja di Jadi mimin Mimin radio Kan aku ditawarin itu kan Tapi Jatuhnya aku tuh Masih skripsi Sebenernya Nah aku bilang Ke Kontor itu Lu Maka Nungguin gue dulu Skripsian Kelar skripsi Karena gue gak bisa nih Kalau misalnya Ngedahuluin Apa yang Ngedahuluin Apa Eh sebenernya aku tuh Gak bisa Kalau misalnya Megang dua-duanya Karena aku pasti Ngedahuluin Apa yang aku suka Bukan apa yang harus Ngerti gak Jadi karena aku sukanya Ngedit gitu-gitu Pasti skripsi aku Gak bakal kepegang nih Aku yakin gitu Jadi makanya Lu mau gak Nungguin gue dulu Kelar skripsi gitu Aku bilang kayak gitu Ke si orang kantornya Gitu Adam Gitu Dam Gitu Adam hawanya Udah ngejawab nih Adam Dapet gak Maksudnya Ya lagi Oh udah Dapet sih Tapi Ketika Kita Ada kesempatan S2 Tapi Kita harus Gimana ya Apa yang harus Kita pilih dulu Gitu loh Ya itu Tergantung diri Kamu sendiri Yang balik lagi Kamu Mau gak Kalau misalnya Kamu kuat gak Ngambil dua-duanya Gitu Terus sama Apa Kalau misalnya Aku boleh nanya nih Apa yang Pertimbangan kamu Untuk memilih Dua-duanya Aku butuh S2 Tapi aku juga butuh Karir Gitu Jadi Tapi aku takutnya Gak bisa ngebagi Waktu Masalah Soalnya Time managementku Kurang Ya udah Berarti Kan tadi aku nanya Kalau misalnya Kamu bisa Ngambil dua-duanya Itu Ya udah Kalau misalnya Kamu emang gak bisa Ya udah Pilih salah satu Gitu Udah gitu aja Karena kan Aku kan tadi bilang Yang tau diri kita sendiri Diri kita sendiri Kalau kamu kuat Ngambil dua-duanya Ya ambil Kalau misalnya enggak Kamu harus pilih salah satu Gitu Dari kamu disendiri ada Niatan buat S2 gak Dengan Kalau dari aku sih Karena Aku kan kepala rumah tangga Ya jadi Kalau misalnya untuk S2 Kayaknya Aku sih realistis aja ya Aku Enggak Enggak ada Keniatan Untuk S2 Karena aku harus Menafkahi keluarga aku Karena balik lagi Ke diri kita sendiri Yang tau Kekuatan diri kita sendiri Ya diri kita sendiri Gitu Jadi Kalau misalnya sambil S2 Aku gak bisa Gitu Gitu Dan Gitu Mas Adam Yang jawab Lumayan keren ya Jawaban aku ya Keren banget nih Kayaknya Sampai langsung terpukau Udah gak jadi renovasi Kayaknya kak Langsung gue S2 aja langsung S2 kerja Gitu Kak Adam Semoga Menjawab pertanyaannya Semoga menjawab ya Adam Pokoknya Apakun yang lu ambil Pokoknya itu Yang terbaik buat Iya Nanti kalau misalnya Ternyata itu yang terbaik Kita Join aja Di grup WA Kita Kongkau Kenapa jadi Nongkrong mulu Oke Pertanyaan berikutnya Dari Okfrian Suratno Putra Nanya dong Semoga dibaca Trik Biar bisa dapat ide Buat bikin konten Secara konsisten Atau milih Mana aja Dari kegiatan Sehari-hari kita Biar bisa Dijadiin konten Yang bagus Tuh gimana sih Caranya kak Secara kan aku lihat Postingan kamu di Hampir semuanya Bisa dijadiin konten Pengen jadi konten Kreator juga nih Kak Okfrian Suratno Okfrian Okfrian Suratno Trik ya Biar bisa dapat ide Sebenernya Nggak ada Triknya sih Soalnya kayak Ide-nya tuh Kayak dateng aja Dari Dari otak aku Sendiri Gitu Udah gitu Tapi pernah dapat Inspirasi gitu Maka kayak Lihat nih siapa Ah Remake Ah bikin Ah bikin juga Oh Ya pernah 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 Jadi Kayak misalnya Aku ngeliat konten yang Ini waktu itu Inspirasi aku ya Jadi aku ngeliat konten Yang difotoin Difotoin temen Difotoin kurir Oh ya Nah Di tiktok kan lagi rame tuh Waktu itu Difotoin temen Difotoin kurir Tapi aku selalu bikin tuh Keterbalikan dari si konten itu Misalnya Ini difotoin kurir Nah kalo misalnya aku tuh Aku yang malah Motoin kurirnya Oh Oke oke Mungkin Aku selalu bikin Dibalik sama konten yang ada sih Gitu Paling kalo aku ya Oke Berarti mungkin buat Kaokfrian Suratno Putra ini Kalo misalnya pengen Bikin konten juga Mungkin bisa dimulai dari Remake-remake dulu aja Nanti juga Dapat inspirasi Kayaknya Gimana Keren nih si Givi nih Bisa menyimpulkan Apa yang aku ngomongin ini Emang Translator Ya pas lah Jadi guest star Ini ya Givi ya Betul sekali Nanti Nih kalo bisa Udah cepet aja Pengen berenang Kenapa jadi Kenapa jadi gue pengen berenang Ini kadang-kadang Suka Terlalu Terlalu enjoy Lucu Lucu Ini ada yang Ngirim Pertanyaan Tapi lewat Direct message Dari Kak Dikiriana Oh iya Aku baca juga tuh Oh iya Semua orang tau Kak Modi tuh Ceria Seneng mulu hidupnya Pernah gak sih Ngerasa down Dan ngerasa overthinking Sedih Dan rasa lagi Terkuruk banget Nah kejadian Apakah itu Terus gimana cara Kak Modi Ngatasiinnya Keren pertanyaan nih Karena aku juga kepo sih Sebenernya ini agak Kayak personal Banget sih Kalo misalnya Sedih tuh Pasti Ada Tapi Karena Aku merasa ada yang Paling sedih banget Jadi aku merasa Kayak kalo misalnya Cuma sepele-sepele Sedih gitu Gak Gak terlalu sedih Gitu Kalo overthinking Aku gak overthinking Terus Aku sedih tuh Ya sedih-sedih Ada sih Sedih Tapi Aku bingung Kalo ada tanya sedih Kalo sedih ada Sedih Cuman aku merasa Gak sedih-sedih banget Karena Di hidup aku Udah ada yang Paling sedih banget Gitu Ngerti gak sih Oh Paham-paham Jadi kalo misalnya Kayak Udah ada di titik Dimana kayak Gue udah pernah Ngerasain hal yang Lebih parah daripada itu Nah kalo misalnya Gak ada hal yang Lebih parah daripada itu Gue gak bakal sedih Gitu Udah gak bakal Kayak nganggep Itu biasa aja Bener Nah itu Kayak gitu Mungkin Jadi Kayak tiap orang tuh Ada titik downnya Mungkin ya Titik down Titik terendah Dalam hidup dia Tapi itu sebenernya Yang bikin kuat Jadi kalo misalnya Ada masalah Jadi gak Jadi gak cengeng gitu Iberting gitu Bener gak sih Bener Givi Bener banget Bener banget Keren sih Givi nih Ih Dibilang keren Jadi walu Oh Aku baru lucu Lucu Udah berapa kali Kalo boleh bilang Givi lucu hari ini Ini seneng gak sih Kayaknya nanti bakal update Update CD story Kayak guys Hari ini aku udah bilang Lucu sama guest star aku Sama guest star aku ya Sama guest star aku Aku harus liat tuh caption Ada beneran apa enggak tuh Sama guest star aku Nanti aku bikin Aku catet deh Sama guest star aku Aku tulis dulu di Di post it Ke post it guys Emang gak Gak kesimpan di otak Kayak Givi itu Katakalan cuma sedikit loh Kesimpan sih Kak Cuman kayak Kenang-kenangan aja Kalo Kak Modi Pernah nyuruh aku itu Alasan aja ya Astagfirullahaladzim Anak ayah Anak ayah lagi Anak ayah Anak ayah Mudah-mudahan nih Menjawab ya Terus Terus Ya cara mengatasi gimana Ya yaudah Karena udah pernah ada Di titik terendah Ya otomatis Menghadapi hal-hal selanjutnya Kayak Ya udah kenapa Perlu disedihin Gitu loh Gitu Betul-betul-betul Nah ini ada dari Kak Albahar Satria Putra Ini putra-putra semua Kayaknya ini asram putra Apa gimana Nama putra-putra semua Nama orang dikomplet Warah banget singgih Oke Dari Kak Albahar Satria Dari Kak Albahar Satria Putra Time Time management versi Kamodi dong Time management versi aku Paling cuman pake notes aja sih Pake notes Nyala-nyala Nge-lag ya Iya sih Agak nge-lag Tapi suaranya jelas Disini Cuma Cuma pake notes aja kok Aku kayak misalnya Di tanggal ini Eh Misalnya di hari ini Aku ada Tiga pekerjaan Terus abis itu Yaudah misalnya Aku harus kelar nih Start Start kerja misalnya jam 10 Aku harus kelar Berarti di jam 12 Buat nanti Gue ngelanjutin lagi Buat kerjaan ini Sampai jam 3 Terus abis itu Lanjut lagi jam 3 Kerjaan apa Sampai jam 6 Misalnya kayak gitu 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 Kok gitu doang Time managementnya Oke oke Berarti Mungkin ini dia ngebayanginnya Kayak Wah kamu di Time managementnya Pasti Punya nih Aplikasi Schedule Kayak Terlalu segini Ini nih Kayak Apa namanya Orang yang sibuk banget Terusnya jawabannya kamu Cuma kayak gitu guys Kita kayak Kita jadi ngasih kayak Wah apa gue Terlalu sibuk ya Gitu kan Terusnya kamu Cuma kayak gitu doang Nah Mungkin karena kamu Itu udah semua Tersimpan di otaknya Hari ini gue jam segini Mau ini 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 Udah keinget Gitu kan Jadi time managementnya Di bawah Santai aja Gitu Kalo lupa ya maaf Kalo lupa ya maaf Itu doang Kan ada reminders Dari iPhone Udah itu aja Kebetulan kita Android Kenapa Kenapa Nggak bermaksud Memamer-mamerkan Harta Yang aku punya Tapi Aku cuma pake Itu aja Jadi kalau Paham ya guys Betapa Accordnya Ini moment Mungkin ini langsung Jadikan konten Atau kamu Dia Editannya Will be right back Kontennya siapa Iphone juga Cuman aku doang Yang Android Aku yakin Kita semua Sobat Android Oke Pertanyaan berikutnya Kita Lupakan saja Dari Kak Sigit Gunawan Kak gimana sih Cara ngatasin Ngantuk pagi Di saat Jam kerja Nah cara ngatasin Ngantuk pagi Di saat Jam kerja Oh Gimana caranya Iya Halo Kamu di Kayaknya Nge-like Nge-like gak sih Iya Wah Android Nggak nge-like sih Kak Kalau jadi Rasa segini guys Kamudinya Hilang guys Di kalian gimana nih Wah Kamudinya beneran hilang Tenang Jangan panik Jangan panik Kamudinya Pasti menghubungi Tenang teman-teman Hevan aja dulu Di kolom chat Di kolom WA kita Kita hubungi Padahal di dalam hati Ada panik kuat Di mana Kamudinya Kamudinya Hilang Aduh betapa Profesionalnya Acara hari ini guys Tenang Betapa Profesionalnya Acara hari ini Maaf ya guys Semuanya Maaf lah Maaf banget Tadi udah bilang Jangan panik Jangan panik Pas kamu di Udah WA Kamudinya Saya panik guys Maaf ya guys Maaf Maaf Aku juga takut Internet itu Tiba-tiba jelek Ini sekarang aku Tethering Pake kuota aku ya guys Tenang Tenang Emang iPhone Bisa tethering ya Ampun 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 Gak apa-apa Gak apa-apa ya Gak apa-apa Ini udah 59 Pertanyaan nanti guys Udah gak tau Gak tau bagaimana Oke Kita lanjut pertanyaan berikutnya Tadi Belum terjawab Gimana sih cara Ngatasi ngantuk pagi Di saat jam kerja Ngantuk pagi Nih ya Ngantuk pagi aku biasanya ngopi Kalau misalnya ngopi itu Tidak mempan Ayo udah aku tidur Kita sudah Isi siar ini Karena Tidak ada lah Yang bisa Melawan ngantuk Kecuali Tidur Tapi agak bingung juga sih Kalau tipsnya kayak begitu tuh Kayak Bener Aku Pokoknya nih ya Aku kalau misalnya siang Ini tapi agak siang sih Kalau misalnya siang Udah ngantuk Udah aku tidur Sejam Habis itu bangun Udah dikerja lagi Gitu Kalau kamu ngantuk Ya kamu tidur Iya kan Oke sini kamu di itu Memang benar-benar Seperti kita Oh guys Dia Dia gak muluk-muluk Jawabannya Jawaban-jawaban realistis Ya seperti itulah Ya ini Kesimpulannya adalah Ya pokoknya Selesaikan kerjaan kamu Kalau misalnya kamu merasa ngantuk Tapi kamu pede Bisa ngerjain itu Nanti di running Gitu Yaudah mungkin bisa tidur Tapi jangan kebablasan juga Tidur pagi Bangunnya pagi lagi Gak kerja namanya Itu namanya bener Yang penting time management Eh Iya bener Yang penting time management Time management Pakai notes di effort Udah guys Kita lagi Lagi Pertanyaan ini Lagi pertanyaan ini Ada nih Pertanyaan keempat Dari Kak Indah Nufia Wah akhirnya ada Pertanyaan dari Perempuan Kamu Kamu di gimana sih Rahasia bisa lucu gitu Jiah Katanya Kamu gak tanya rahasia Ya aku Boleh di jawab Ya kan Kayaknya Setara Kamu di Aduh Sadar diri Berpijak pada tanah Aduh lucu lah Gimana caranya Biar lucu Ya gak Gimana Gimana Nih Lihat aja Kita ya Ya kan Gini Tinggal lihat aja lah Kamu tuh harus menemukan Teman yang pas Gak gitu juga sih Ya kalau misalnya Garing lucu Lucu aja Kalau misalnya kamu garing Terus Nanti juga bakal diketawain Jadi Lucu karena ketidak lucuan Ya itu juga bisa Bener Oke next Jadi ini gak ada jawaban Gak ada jawabannya Soalnya susah gak sih jawab Coba aku tanya kamu ya Givi Givi kok kamu bisa lucu sih Gimana ininya Karena Ya juga sih Gak bisa dijawab Gak bisa kan Bingung kan itu pertanyaan Itu pertanyaan apa Statement ya Ini mungkin passion Passionnya lucu Sule dong Capek Capek Gani fix kamu Gak jadi perenang guys Gak jadi perenang Gak boleh tertunda itu Berenang gak boleh Pokoknya gue harus Renang hari ini Kamu time Oh ini tadi Pertanyaan time management Udah dijawab ya guys Terus Kita lihat Pertanyaan berikutnya Seperti yang berikutnya Oh ini ada yang Ternyata Selagi kita Q&A Jawab-jawab pertanyaan itu Ada yang ngebahas-balasin Lewat chat Ada yang bilang Keren kah Mudi Mudi teguh Terus gila Gak mood Awal-awal tuh Gila mood Lu keren Sepuat itu Keren banget Jat-jat sendiri Jawaban gue sendiri Aduh Ini ada yang bilang Gila mood Lue keren Sepuat itu Lue ternyata Sebagai tulang punggung Proud of you mood Lue Maksudnya lu gitu kan Iya Keren memang Oke Pertanyaan berikutnya Pertanyaan berikutnya nih Dari Kak Hamad Mau nanya dong Sama Kamudi Biasanya kalau memang Lagi buntu soal konten Gimana Kak Apakah memang Kamudi Akan stop aja dulu gitu Dan gak usah maksa Terus juga Apakah sebenarnya Untuk bisa berkonten itu Perlu tim gitu gak sih Kak Biar nanti ada ide-ide Yang fresh dari yang lain Kalau misalnya Lagi buntu Soal konten Seperti kata kamu sendiri Mending Stop aja Apa Dipaksain gitu Kalau aku sih Stop aja Karena biar kita Refresh dulu lah Santai-santai Gitu gak Setelah lu di Push lah Segala sesuatu Yang dipaksakan Itu pasti Tidak baik Ya kan givi Bener gak givi Betul sekali Aku sih apa yang Kamu dibilang Aku langsung betul sekali Betul ya Betul ya Kayak orang bener Jemannya Wah Dingin gue juga Apa diri gue Selirin Kenapa ya Bisa kayak gini Karena Kamudi ini kan Panutan kita Semua Jadi Bener gak sih Kamudi itu Panutan kita semua guys Aku sih merasa Kamudi panutan kita Karena hari ini Ya setarnya dia Kalau ada yang lain Ya berarti Panutannya yang lain Jadi antara Jawaban jujur Gak Tapi emang Kamudi itu Apalagi dari Jawaban-jawabannya Tadi kan Terus Kayak Oh ternyata Kamudi itu Background seperti ini Seperti ini Nah itu Membuat kita Semakin pede Untuk Yakinkan bahwa Kamudi itu Memang pandutan kita Oh malu 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 Oke Pertanyaan-pertanyaan berikutnya Mana dia nih Aduh ini grup Tadi aku belum Menjawab juga Dari ini Apakah sebenarnya Konten itu Perlu tim juga Apakah Biar ada Ide fresh lainnya Kebetulan Aku cuma Menanya-nanyakan Konten itu Dari teman-teman aku Yang ada di sekitar aku Enaknya di gimana Ini ya Ininya Ininya gitu Udah gitu aja Kalau perlu tim Kayaknya sebenarnya Perlu sih Cuman aku Kayaknya belum Ini deh Belum butuh Bukannya belum butuh Karena belum ada Duitnya ya Untuk membayar orang Kalau butuh Aku suka rela Sebenernya Kamudi bu Eh ini Kamudi buka Loongan guys Gue udah kirim CV Kirim CV-nya nih Aku kirim CV Sekarang Aku masih punya CV aku Aku sih gak saju Dari awal Kalau misalnya ini Sukarela aja Voluntir Jatuhnya Voluntir Ini volunteer Yang tidak diumumkan Dimana-mana Cuma ada di Zoom Cuma ada di sini Atau Kemarin Kemarin dikasih ya Benefitnya itu Selain Sertifikat Materi webinar Konsultasi Hidup Loper Itu di sini ada Sekalian Lowongan pekerjaan Lowongan pekerjaan Bener Lowongan pekerjaan Tapi udah Gak usah lagi Sudah buat Baca ya Ini pada bilang Minggu depan Givi jadi gestar Mau dia jadi host Gak guys Tolong ya Boleh sih kak Kalau misalnya ada Gak 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 Guys Assalamualaikum Pertanyaan berikutnya Dari Naila Shela Mau nanya dong Untuk ke gestar Terbahenol Sejagat Raya Supersistem Menurut Kamudi Apa sih Supersistem Menurut Kamudi Apa sih Mau nanya dong Untuk ke gestar Oh Mau nanya dong Untuk ke gestar Terbahenol Sejagat Raya Maksudnya itu Kamudi Mau nanya dong Kamudi Supersistem Menurut Kamudi Apa sih Orang yang mendukung kita Pasti jumlah nih Gak payah pacar kan Ngomong banget Supersistem Supersistem Misalkan pacar Gitu kan Mungkin dia gak payah pacar Jadi kayak Gue dapet Supersistem Dari mana Gitu Supersistem Menurut Kamudi Apa sih Orang-orang yang mendukung kita Benar sih Benar Tapi Kamudi Ada gak Kayak Mungkin nih maksud dia ya Supersistem Menurut Kayak Apa sih Biasanya pacar Gitu Atau emang Oh Ya Paling temen-temen Sama Ya Ya udah followers Semua yang Yang ada di dalam Sini Itu adalah Support sistem aku juga Modiers Modiers ya Modiers Tapi itu bisa loh Bener jadi Supersistem kita Karena kan Di Apa sih Ibaratnya Kayak Didukung orang yang kita gak kenal Seperti Modiers itu Bikin seneng Karena Aku juga mau dong Dia give Gifilisius Gifilisius Terus juga malah Followers aku tuh Semuanya lucu-lucu Ini orang-orang yang Di dalam scene Lucu-lucu Lucu-lucu emang kak Aku juga tadi Baca-bacaan jatuh Mungkin bisa kali setengah Pindah jadi Gifilisius Aduh Gifilisius Boleh-boleh Gifilisem 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 Takut Serbeneran ada lagi Aku nih Aku pikir aku sendiri ya Bikir sendiri aja Gifilis Gapapa Invest Invest Ih malu-lalu Untung 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 apa ya Untung Tadi itu kan kita gak kenal ya Tapi kini Dengan kayak gini Kita bisa jadi kenalan guys Kita bisa jadi Bestie Atau kamu bisa jadi Gifilisius aku Orang-orang kok Bada gak mau sih Pake video Aku kan juga mau Lihat Orang-orang ketawain kita Gitu ya Iya bener nih Cuman bilang Wak-wak-wak Wak-wak-wak Ngakak Hahaha Wak-wak-wak Wak-wak-wak Ini Wak-wak-wak Kalo misalnya ketawa beneran Iya nih Kayaknya nih Ada yang duduk Kamu nih Berenang Tinggalin kita berenang Katanya Ya Allah Para diketahuin Satu studio itu Bener tadi Orang ketawa ngakak nih Satu kantor Oke guys Namanya juga Musibah ya Kita gak ada yang tau ya Namanya musibah Mantap Betul betul Oke Ini mungkin Untuk pertanyaan berikutnya Bisa on Kem aja kali ya Ini ada dari Nuraymin Syahfitri Oh ini siapa nih Anderpatir Tidak itu loh Itu deh Share screen Presentasi Ada yang salah Ada yang salah Zoom nih Oke Mempresentasi Takut Ada Nuraymin Syahfitri disini Mau pertanyaan langsung Atau gini deh Teman-teman Kalau misalnya Kalian mau Tanya Bisa raise hand Ayo dong Ngobrol bareng dong Please Oh ini Anderpatir Anderpatir Setrip Rizky Hidayatulo Bertanya Halo Anderpatir Bisa langsung di Unread Aja Halo 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 Anderpatir Sorry ini Masih nama Ini presentasi Gak bisa diganti Tuh kan motion screen Dia tadi Rizky berarti Namanya ya Iya Oh Ini gak bisa ganti Nama nih Parabet Parabet Yang penting kita tahu Nama kamu Rizky ya Iya Iya Bentar Ganti VBG dulu Oke Gak apa-apa kan Kak Givin Nunggu sebentar ya Kak Givin Gak apa-apa ya Gak apa-apa Aku emang biasa nunggu Halo 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 Jadi Apa judul Skripsi kamu hari ini Jadi si Dengsepsi ya Belum Masih semester 3 Jadi si Dengsepsi nih Masih semester 3 Iya Mau langsung Lulus aja gak Sekarang Oh bisa Boleh Oke Langsung Pertanyaannya Boleh Danyakan langsung nih Kepada Yes Asik Iya Mau nanya Kamu Dini Itu Kacamatanya Beli dimana Kak Aku Sense banget Sama kacamatanya Kacamata yang Bisa nembus ini Maksudnya Mau Iya Review Sebenernya Kacamatanya Cuma beli Di ini doang Di pasar Di pasar Oh di pasar Di pasar tempat aku Gak ada yang jual ya Soalnya Enggak Jadi Di pasar Sebenernya gak ada Cuman aku tuh selalu Misalnya ini patah ya Misalnya ini patah Jadi aku tuh selalu Bawa framenya Itu aku langsung Kasih abang Bang tolong cariin ini dong Frame ini Nah biasanya Karena murah Ini kan cuma 20 ribu Satunya Terus aku biasanya Langsung di lima Lima ya bang Nah Langsung Oh udah Yang macet siapa ya guys Yang macet siapa ya guys Ya aku nanya Kebara kalian semua Kayaknya kita diem aja Yang macet aku Apa gini ya guys Oh udah gak Udah gak ya Oh kak Givi Macet katanya Si Givi Lincit si Givi Ini Ih lu Rifki langsung matiin Udah dapet info Langsung ke pasar Ini Jangan-jangan Langsung ke pasar Kayak ini Oh gitu doang Rifki Ini sebenernya Cuma beli di ini doang Di pasar Oke Wih udah pada on cam Asli Seru nih Jadi bisa ngeliat kan Nih muka-muka yang tertawa Tertawain Gitu Berarti ini udah pada mandi Udah pede Udah pede Nih makanya Nunjukin Pertanyaan Udah pede Udah pede Udah pede Oke Langsung Siapa lagi yang mempertanya Angkat tangannya Resen-resen Itu Al-Bahar kenapa ada di langit 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 Astagfirullah Kita liat Backgroundnya Apa-apa Langit 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 Al-Bahar Udah abis Dijawab Pertanyaan Maka Mudi Langsung Ini dia Melayang Oke Hari Sabtu Pada dimana Si guys Kalian guys Siapa lagi yang mau bertanya Pertanyaan berikutnya Mana nih Yang mau Resen Ayo Ayo Jangan Takut Kita disini Widya Widya Riyandi Oh iya Halo Kami dia Silahkan Di mute Eh silahkan Di mute Nggak ngomong dong Silahkan Di mute Sorry Aku belum mandi Nggak apa-apa Sebenarnya Kamu di juga Cuma make up Doang Si Givi Suzanin Geser Lu masih pakai Target Target sama pencapaian Dalam hidup Kamut Sekarang kan Kamut Sudah umur Berapa Targetnya Si Target berarti Sesuatu yang Pengen Dicapai Kan Itu Kalau aku Cuma Untuk sekarang Beli mobil Sudah Sudah Itu aja Aku lagi nabung Udah Realistis Hidupnya Kita Gitu Gitu Kak Widya Jadi sekarang Lagi mengumpulkan Duit Gimana caranya Nih Aku Bisa beli Mobil Makanya Aku Lagi Nyeri Juga Kan Kayak Buat Invest Invest Itu Enaknya Mane Gitu Gitu Jawabannya Simple Banget Iya Betul Simple Banget Tapi Realistis Gue Susah Bener 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 Kayaknya Hidupnya Kaka Apa Adanya Banget Iya Bener Apa Adanya Banget Daripada Kita Sosoan Hidup Kayak Gimana Tapi Kita Nggak Mampu Ya Nggak Si No drama No drama Bener Bener Oke Itu Pertanyaan Dari Kak Widya Ada lagi Kak Widya Mau ditanyain Thank you Makasih Haru megawati Jangan Nggak boleh Ngomong kasar Disini Ada megawati Aku Bicanda Bicanda 001 Halo 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 Sorry Nggak bisa On mic Eh On mic On cam dulu Maksudnya Oh iya Iya Nggak apa-apa Ibu Nggak apa-apa Ibu Kamu ingat Aku nggak Yang ketemu Di PRJ Oh karena ingat Kamu yang beli mic Aku kan Iya Oke Aku masih ingat Tahun berapa ya Maaf ya guys Aduh Udah lama banget Empat tahun lalu Uni Oke Mau tanya ini sih Cuman mau tanya Menurut kamu Work life balance Itu apa sih Terus kayak Gimana cara kamu Buat mencapai Work life Itu biar jadi balance Kayak gitu Work life balance Kehidupan dan pekerjaan Yang seimbang ya Jujur Aku Kalau di aku Nggak ada Aku nggak bisa Aku nggak bisa Ngasih tips Work balance Karena Sebenernya Aku juga kerja Kerja dan kehidupan Itu nggak balance Kayak misalnya Hari ini aja Sebenernya aku tuh Masih kerja juga kan Karena ada deadline Juga yang harus Dikasih Di hari ini Dan besok Gitu Tapi Kalau misalnya Yang bisa aku kasih Adalah Paling Istirahat Secukupnya Kayak misalnya Kayak misalnya Kamu ngantuk Di pertengahan jam Ya kamu Jangan lupa tidur dulu Terus abis itu Bangun nanti Kerja lagi Cuma kayak gitu-gitu aja sih Paling Yang bisa aku kasih ya Soalnya aku juga Masih kerja juga Di hari Sabtu dan Minggu Gitu Gitu sih Mega Ibu Mega Oh Ibu Mega Iya maaf Ibu Mega Jadi Gitu Ibu Mega Nih Ibu Mega Jangan masih di PRJ Kok sama Kok sama Oke Hashtag Culture Culture iya Kungfu juga Ya kan Givi Candai 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 Gak bisa Unmit lagi Oke Ada lagi yang mau ditanyain Mungkin Ada lagi Ada lagi Sudah cukup Katanya Terima kasih Sama-sama Ada lagi nih Yang mau tanya Resen dong Resen Albahar Bikin banget sih Albahar Di langit Tadi ada yang di neraka Kak Ada yang di neraka Ya Allah Tadi ada yang di neraka Ada yang api-api Degernya siapa ya Oh Allah kebar Maaf kamu Udah izin ales Quotaku abis Ini nih Muhammad Syaid Muhammad Syaid Lucu di neraka Lucu di neraka Dan semua Fire banget nih Fire Terbakar Terbakar Penuh dosa nih Romanya Dekomen gitu Lucu-lucu banget sih Ini manusia-manusia Makasih Kan Mau di yours Sudah pasti lucu Jangan bikin gak malu Gitu Aku mau kerja Nanggung Mau nyampe akhir nih Iya nih teman-teman Bikit lagi selesai Karena kan Kak Bodi Mau berenang ya Kita hargai Aku berenang kayaknya Jam ini deh Jam 10.38 Satu menit lagi dong Satu menit lagi dong Ibu Tolong Ibu Teman-teman Kalau misalnya pertanyaannya Emang banyak banget Gak apa-apa Disampain aja Ya kamu deh berenang Jam 5 sore Juga gak apa-apa Lucu nih si Givi loh Jadinya mengatur Time managementku loh Hari ini loh Ya mohon maaf ya Kalau misalnya di Android Itu kebetulan gak ada Balik lagi ke Android Guys Sape gue pukul juga nih Tembok hotel Ayo udah guys Ini Mana nih kok Gak ada yang raise hand lagi Gak bisa on camera Saya sedih Kata Dinduik Hehe Oke Kalau misalnya kamu gak bisa on cam Pertanyaannya Boleh disampaikan di kolom cat aja Nanti aku bacain Ada lagi gak guys Yang mau nanya Kalau gak ada yaudah Aku yang nanya Ke dosen-dosen Ke dosen-dosen Mungkin boleh dipilih aja Salah satu yang ada disini Tinggal cap-cap-cap aja Siapa yang mau ditanya Hadeva deh Hadeva nih Hadeva Kayaknya enjoy Nonton pensi ya Hadeva ya Nonton siapa tuh Pensi siapa tuh Run Kira-kira lagi siapa sih Hadeva nih Intinya guest star yang Lagi tampil nih Hadeva nih Live report ya Hadeva ya Kepada Hadeva Hadeva Yuk 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 Hadeva dimengalu Ayo Hadeva Hadeva Ayo Kamu ngomong Hadeva Kamu bisa Halo 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 Hadeva Enjoy ya Kayaknya ya Lagi di pensi ya Iya nih Lagi gak Gak kedengan nih Gak kedengan suaranya Gede banget Di belakang Gede banget ya Suara musiknya ya Pas suaranya Agak rame ya Agak rame nih Suara musik-musik Ini disini Aduh Live report Lagi live report Eh Betul itu cari dimana Backgroundnya mau dong Mereka diikutkan Nanti Saya iseng aja Nyari-nyari Dino malat Saya juga bisa Ada yang lagi podcast Diko Buser Oh ini Stefina Ini acara siapa Kamu di acara Diko Buser Stefina Stefina Lagi Acara Diko Buser Astagfir Ini kita jadi podcast Gak jadi Astagfirullahaladzim Ini kita Stefina diundang Ngomongin apa Stefina Kalau boleh tahu One, two, three Close the door Ya Kedua Stefina Close the door Tembok Tapi disitu Allah Capek Capek Demi lo Diko Si Stefina Random Teman-teman ya Mumpung belum ada yang nanya Aku mau ingetin lagi Di kolom chat itu Sudah ada link Untuk presensinya Jadi kalau misalnya Kalian mau dapetin Sertifikat Kalian isi Link itu Untuk absen ya Kamu di Kalau mau dapet Sertifikat Juga boleh isi Ya Boleh Boleh Nanti aku isi ya Buat poin Boin SAT Kampus Eh Tapi kamu nih punya Itu tahu Portfolio Instagramnya Ya gak sih Ada Waktu itu Jaman-jaman Aku kan dulu Himpunan Jadi aku suka desain Suka edit-edit video Waktu itu Pereditin kabel juga Oh iya Nah terus abis itu Aku bikin aja Portfolionya Buat upload-upload Di situ Karya yang udah aku Iniin Bikin Oh Lumayan kan Kalau misalnya Kamu didapat Sertifikat dari kita Bisa dimasukin ke Portfolio Udah gak butuh Dikiran Mau Nanti ini ya Titlenya Bukan ini ya Bukan peserta Tapi guest star Siap suhu Siap suhu Siap teman-teman Jangan lupa Diisi link presensinya Nah ini Ada pertanyaan Dari Sigit Dunawan nih Kayaknya dia gak bisa On cam Bisa on cam On cam gak Mas Sigit Kalau misalnya gak bisa Aku bacain pertanyaannya Kak aku kan kerja Sebagai graphic designer Plus editor Tips dong kak Kalau nyari inspirasi Plus mood Buat ngedit Gimana Kalau Desain itu Biasanya Pinterest Sama Browsing di google Aji sih Itu Desain Kalau desain Kalau edit Inspirasi aku Untuk ngedit itu Chandra Liao Arief Muhammad Aulion Tiga Itu aja Oke Dari dulu Inspirasi aku Cuma itu doang Kalau secara konsep Kalau konsep Itu aku Konsep editing itu Chandra Liao Sama Aulion Kalau misalnya Untuk Editan Eh Tapi Merangkum semua deh Merangkum semua deh Berarti Berarti Dari Tiga Tiga Kreator itu Berarti Kamu di Ini dong ya Zaman-zamannya Indofitgram dulu Suka ikutin dong Indofitgram Iya Indofitfest Malah aku waktu itu Pernah bantuin Di Belakang layar juga Oh iya Eh Kamu di Itu banyak Tau pengalaman Udah deh Insecure deh Insecure Karena kan aku bilang Aku Menurut aku Aku tuh orang Langsung diganti Bangun jadi Arif Muhammad Itu bener Arif Muhammad yang Ikoy-ikoyan ya Itu inspirasi aku tuh Bukan sama Betty ya Bukan sama Betty Sebelum Sebelum itu Mungkin kita bisa pesen Nasi dulu kali ya Di Nandita ya Nandita di Keputih kayaknya Buka warteg ya nih Kita bisa pesen Nasi apa ya Pengen Usus-usus Pengen bungi Orek-orek Kerang Kerang Makerang Matem-matem aja Demi Allah Hanif Lu mau pesen juga Ahmad Hanif Diam-diam aja Si Ahmad Hanif Mau pesen juga gak nih Nanti Ini Givi Rembers Tolong By the way Kita ngomongin Arif Muhammad Iko-iko-iko-in muncul tuh Ada yang mau Iko-iko-yan Iya itu sih Ini sih Rifki Rifki si Presentasi Oh iya Iya tuh Lihat dari headsetnya Gue udah Bisa gitu Jadi berapa Bungkus nih Katanya Berapa Satu Dua Tiga Empat Sepuluh Sepuluh Buat tim aku disini Kamu di Berapa orang disitu Langsung pesen aja Nanti ke Nandita Empat Satu tidur Nih temen-temen Group WA Yang mau pesen Langsung aja ke Nandita Nanti Digojekin aja Oke nih Hamad Hanif Akhirnya bertanya Hamad Hanif Cuman Dia nih bagus loh Background Itu real Pesenan dia Ke si Ibu Nandika Kita gak bisa berharap Lebih dengan pertanyaan Disini Nanti ada yang nanya Di kacamata Dimana Tau-tau udah ke pasar Gitu kan Out of the box Oke Oke Kak Hamad Hanif Bisa langsung bertanya Halo 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 Hanif kan dipanggil Pasti Kenapa Dipanggilnya siapa Hanif aja Kalau sayang Boleh gak Mentang-mentang Milip Rizky Febian Dipanggil sayang Aduh gila Keren banget Kamu di Itu yang kamu mau sampai Iya Itu kamu jadi malu loh Kalau itu Tadi Dibilang Dim-dim aja Iya Mau nanya aja sih Kak Sebenernya kan Ini kan Mewakili Modi Ors juga Mungkin kali ya Gitu Apa namanya Kan sebagai Di Instagram Kan banyak banget nih Panutannya Kak Modi Gitu kan Nah Kalau Kak Modi sendiri Punya panutannya Gak sih gitu Kayak Misalkan Arief Muhammad Tadi Atau misalkan siapa Terus kenapa gitu Menjadi panutan Kak Modi itu sendiri Gitu Kalau misalnya Menjadi panutan Aku panutan aku Yang tadi Kendra Liau Arief Sama Aulion Karena Mereka kayak Drill Content Content creator Sih menurut aku Wah Udah gitu aja Iya Cuma gitu aja Maksudnya Iya sih Bener Coba Kalau Hamad Adief Apa Panutannya siapa Jadi Mas Adief Yang ditanyai Emang Emang kamu Mau nanyanya tuh Kayak Kayak gimana Iya maksudnya kan Kayak misalkan Aduh gue ngeliat dia tuh Dari bawah Dari nol banget Terus akhirnya Apa namanya Prosesnya jauh banget Gitu Gue sepanjang prosesnya Mungkin kayak gitu Dari Kamodi sendiri Gitu gimana Oh iya Enggak Karena aku juga Melihat mereka Dari bawah juga Karena kan aku Jaman-jaman Tahun 2016-an Kayak misalnya Di Youtube Space Kalian tau gak sih Ada Ada acara Youtube Youtube tuh Namanya Youtube Space Indonesia Nah itu tuh Tahun pertama Mereka ini Aku ada disitu Karena Mewakili dari Si Cameo Project itu Nah jadi aku Bisa ngeliat kayak Grow up nih Mereka tuh kayak gimana Dari Dari mereka Merintis gitu Jadi aku Jadi aku Menurut aku itu Panutan aku sih kayak gitu Terus sekarang tuh bisa Kayak Misalnya Candra Liao Aku ngeliat nih Mereka Dari awal tuh kayak gini Dari pas jaman-jaman Sama Tommy Lim kan Nah terus Terus sampai sekarang Si Candra Liao tuh Udah bisa kayak Ngawancarain Idola-idolanya Kayak Marvel Cash Marvel Gitu-gitu Gitu Hanis Iya Tapi ada kesempatan Ada kesempatan gak sih Pengen ngobrol gitu Sama Antara tiga orang itu Apa emang udah pernah? Udah pernah Udah pernah Arief belum Arief belum Oke Itu Ariefnya udah ada Udah ada disini kah Mungkin bisa Ngajak ngobrol Kayak acara-acara Di Indosiar gitu ya Kayak tiba-tiba Di belakangku Tiba-tiba Masuk Arief Udah sih Itu aja kak Gitu Hanis Salam kenal ya Hanis Iya salam kenal juga Iya Sayang-sayang Cintaku bersemi di Webinar Property Oke Ini tadi malah ada yang nanya juga nih Kamu di Dari Kawidia Ada fun meeting gak nih Givi mode Wih Kita gak mau dibikin ini lagi Acara lagi guys Kamu di Ada budgetnya loh Kalau Givi tuh ada budgetnya ya kan Givi Iya Kalian gak tau aja Jadi aku udah mulai bikin Rat kertak berapa ya Kita mulai ada nih Givi Felicius Gitu Yolah gaya banget Oh Bercate ya ketawa-ketawa terus Tau gak sih Eh temen-temen nih udah pada Isasori belum Take Kamudi Take Property ID Kok kamu suruh Orang Orang tuh jadi suruh Givi Biarlah Orang mau Kalau mau Isasori Ya gak apa-apa Kalau gak gak apa-apa Udah dapat Soalan loh Gak sebenernya Gak Kamudi tuh udah pasti udah nunggu guys Mention gue berapa hari nih Mention you in their story Gitu kan Mention their story Mana nih gue pilih post Gitu kan Kalian jangan lupa Isasori Take Kamudi Atmudi NZ Jangan lupa Take Property Karena Kalian tidak akan bisa Ngobrol hari ini Kalau misalnya gak ada Property guys Asik Kenapa jadi 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 ini Teriak banget kayaknya Kalau misalnya mau Take aku juga boleh Givi Sebenernya Aku nungguin banget Aku nungguin Biar Property aku bisa Repos juga Semangat ya Kerja Masih Semangat Nah hari ini kita mau berenang kok Tenang aja Aku teman-teman aku mau berenang juga Abis ini Gak mau kalah Gak mau kalah Ya teman-teman Kalau misalnya kalian Gak apa-apa Aku Terima Kalau misalnya kalian story-nya Dari Gak dari iPhone juga gak apa-apa Dari Android boleh Story Dari mana aja Boleh yang penting Tag Property ID Tag kamu di Tag aku juga boleh Username aku apa Cari sendiri Kayak misterius banget Gitu Ini siapa sih Ini moderatornya kayak begini Ini Dinduik Dinduik udah bisa on cam Dinduik Iya Hai Dinduik Hehe Dinduik hehe Halo Ya kan Halo 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 Ayo aja Aku malu Malu ya iya Aku Aku Apalagi Aku dari jam 9 Malunya Aduh, aku ketawa-ketawa mulu capek ya Dinduik, Dinduik Semoga kamu seneng ya Masuk di webinar ini, Dinduik Seneng banget Seneng banget, ya iya ya Kelihatan sih dari muka kamu lah, happy Oke, pertanyaan Kan ini mau nanya apa nih? Apa ya? Gak ada sih, Kak Gak ada kan? Dari tadi udah berjuang Bisa on cam, bisa on mic Karena gak ada Aku ini Abis ngerestore HP malah Oh, ngerestore HP Oh, ini baru join lagi ya Ternyata Ternyata kesalahannya di HP aku Oh, di HP kamu Iya, iya, iya Tunggu pengen perempuan salah Kita gak bakal nyalahin juga kok Gak apa-apa, gak apa-apa Itu HD pun udah nyampe kolam renang Reminder lah Udah nyampe waterboom ya Waterboom Biar waktu Biar gak cuma wak-wak-wak doang Di chat Terus ini kita juga gak kerasa udah Mau Eh, udah mau 2 jam Webinar ini guys Gak berasa banget gak sih Kayak Ya Allah, kayak kalau sampai jam 5 juga gak berasa nih Givi, jangan Mengurungkan niat aku untuk berenang ya Givi ya Gak apa, abis ini hujan gak jadi berenang Itu tidak menghalangi sih Kalau hujan Masih aku tempuh lah Oke Nah, ini kita tuh Duh, sedih banget deh ngomongnya Kayak udah hampir di hujung acara gitu guys Udah mulai Karena Karena Orang-orang kamu pernah ketawa-ketawa sih Kamu lagi ngomong Givi, parah Givi Gitu Emang gini tuh udah Udah ini gak sih kan Udah lah Udah Udah ilang Tapi tuh udah pengen Pengen bijak gitu Karena cerita tuh Cepain bijak Lu gak bisa Ternyata tuh udah keburu Diketauin duluan Amu ketauin Diketauin Widya Nandika Tuh parah Albahar juga ketauin lu tuh Padahal lagi diem Tadi atas langit ya Tenang, gue susul lu ke atas langit Bentar lagi Seram banget Seram banget Oh nih Ada satu lagi Dari Siapa lah Siapa nih Iko Iko Yan Aduh Kamu mau presentasi apa lagi Eh Mudah aja ke Kak Bodi Ada rencana ikut Iko Iko Yan lagi gak Iko Iko Yan Aku Yang dalam mimpi itu Tau aku ikut Iko Iko Yan Aku liat story-nya kan Udah menang dua kali kan Mungkin ada rencana menang Untuk ketiga kalinya Boongan Boongan Guys Kamu itu editor Kamu itu editor Boongan Maaf ya Aku tertipu makanya Itu beneran Tau gak sih Aku jadi diomelin orang-orang tiktok Itu boongan Kata orang-orang tiktok gini Eh Muka lu tuh Muka orang mampu Masih banyak yang mampu Dia omelin dong Sama orang-orang tiktok Mereka gak tau aja Itu boongan Boongan itu Rifki Maaf ya Rifki mengecewakan Nah iya aku salah satu Dair orang-orang tiktok tadi Kamu itu ngarahin aku Jadi Tata join disini Tujuannya untuk itu guys Menyampaikan Hal itu Hate ya Hate Hater Tata bukan mau di yours Sampai fasnya habat Sama aja Capek Capek Gue capek Kalau mungkin ada yang sebel lagi Bisa langsung pergi Felicious aja Eh disini Eh kalian tuh disini happy gak sih Ngedengerin seminar ini Aku matanya deh ke kalian Ini bukan seminar Ini sebenernya gak jelas ya Kalau guest Gak kayak seminar Kayak apa dong Kayak grup WA Oh iya aku mau misi nomor gifi Tunggu-tunggu ya guys Pelok Ke awal nih Guys Oh iya guys Itu tadi jangan lupa Link presensinya nih Kalau misalnya mau dapat Certificat Jadi kita tahu siapa nih Yang udah absen Yang stay nih Tadi 72 Sekarang jadi 67 Mungkin Tadi ada yang pergi ya Karena kerja Segala macam It's okay Tapi tadi aku linknya udah aku kasih Link presensinya Nih bentar aku Kasih lagi deh Tenggelem nih kamu grup Coba Isi Isi Kamu di yang nge-share Kamu di yang nge-share Link presensinya Emot Terus beri dia Panitia juga Ya Allah Ya Allah Terima kasih kamu Aku tidak perlu scroll lagi Mungkin kamu udah ngisi duluan Kamu udah ngisi duluan Kayaknya Langsung Nanti kirimannya Certificatnya sekarang G-star ya Jangan lupa Diisi ya teman-teman Tercerdikat Oke Ini satu pertanyaan terakhir ya Sebelum kamu Dinyanyi Tadi kan Kalau misalkan Kalian join Kalian join Ada waiting roomnya Kamu di nyanyi Itu ya Apa tuh tadi lagunya Itu aku gak bisa Jelasin Cuman kamu di doang Yang bisa nyanyi Yang di waiting room itu loh Perlu kita puter lagi nih Waiting roomnya Yang mashup cover itu Iya Coba bisa diputar lagi Gak Apa gak terlalu susah ya guys Nyanyinya ya guys Kalau Double kayak gitu ya guys Kalau patient sih gampang gak Masuk dari lagunya nih Masuk Oh iya Aku udah inget Oke Stop teman Stop Itu Lagu yang akan dibawakan oleh Kamu di hari ini ya Tapi kita Satu pertanyaan dulu nih Dari Majin Tiana Underscore Nesia Underscore Rama Oke Mau nanya Pertanyaannya Pertanyaan Pertanyaan Receh Boleh kali ya Boleh gak apa-apa Kita pun jawabannya juga akan receh nanti It's okay Don't need to be worried Asik Coba pertanyaan Pertanyaan Receh Goyalu Givi Depok Depok Alhamdulillah Alhamdulillah Macintiana Macin Macin Ini pasti suka mecin Macintiana Mana nih Pertanyaan Receh apa nih Aku udah mau siap ketawa Macintiana Macintiana udah gak ada Macintiana Iya Jangan dia yang pergi kerja tadi Gantungin Macintiana Anak Macintiana Buruan gak Satu Dua Sembunyi nih Speed game Di jalan-jalan Satu Dua Tiga Close the door Stefino Ada yang ketok-ketok Nandika udah nganterin Kayaknya Tadi nasinya Oh udah nyampe Gojeknya Ya Allah Tadi gak jadi Nasinya Mana Udah nyampe Gojeknya Ini jadi nanya gak nih Macintiana Kalau gak jadi nanya Kamudi Mau nyanyi Udah gak sabar Itu kamu di Terakhir foto Oke ini Macintiana Macintiana gak jadi nanya nih Kalau gak jadi nanya Kamudi nyanyi nih Oke ada yang Mau coba Gombalin kamu Dari Iko-Iko ya Ini bener-bener nih Seri Kita ada Lucu lah Coba Gombalin Tunjukkan Skillmu Ayo Kamudi Jangan Kereketan Jangan Kereketan Cakepnya Lewatan Aduh Udah gak Biasa Biasa Ngetes aja dulu Ngetes aja dulu Gue gak tau lah Gombolannya Kayak banget Itu gombolan Dari Raja Pak Sundan Terasa Ayo coba ya Kamudi Tau gak bedanya Kamudi sama Lampu Philips Menerangat Enggak Kalau Lampu Philips itu garansinya Semur hidup Kalau Kamudi Manisnya Semur hidup Sepertinya Kureng Sepertinya Kureng Iya Kamu tau Itulah Seperti gombolanku yang pertama Kureng Itu Si Rifky langsung Leave meeting Kayaknya abis ini Langsung drop ya Rifky Nanti coba lagi ya Rifky Ke G-Star Next Property selanjutnya ya Iya Gak tau ya Next G-Star nya gak mau di lagi Sama Kak Fahasya Kak Pebi juga Iya Bertiga Boleh tuh sarannya Nanti kita schedule aja ya Kak Di grupnya A Lagi-lagi di grupnya A Oke Lagi-lagi di grupnya A Oke Karena tidak ada lagi yang bertanya Kamudi bisa langsung Nyanyi Nyanyi Ini aja nih Kamu tau gak lagu Soekardi Givi Wah Kalau gak dinyanyiin gak tau sih Kak Mungkin gak mau di Soekardi Kamu gak tau lagu Soekardi Enggak Tunggu Soekardi Cari Masa Kini Jati 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 Jujur aku gak tau lagunya Cuma tau bagian itu aja Ada nyanyi lagu Linting Daun Kak Linting Daun Lagi-lagi kayak gitu ya guys Cuma tau di awal aja Misalnya gue gak tau Sama ritmanya ya Mungkin Kak Modi ada satu lagu yang bisa Kamu diapal Dan bisa dinyanyiin dari awal sampai akhir Lagu apa Kan tadi katanya itu Eh itu belum tanya Kak Modi suka band apa Janjan cuma Janjan supaya emang dangdut lagi guys Dangdut suka Raisa suka Asgen suka Tulus Yura Banyak kok Ada yang nyuruh Nyanyi Syaka Syaka Lagu itu udah gak tau tuh Syaka ya Syaka ya Syaka Siapa Siapa Al-Bahar Al-Bahar Anak ayam Cita Cita Al-Bahar belum akhir Cita Al-Bahar belum akhir Oh kasih di langit Cita Stevina Eka Erica Nazila Fani Dinduk Deviana Nandita Hanif Semua orang-orang Gue sapa-sapa nih Gue sapa-sapa Nyanyinya gitu aja ya Gue sapa lagi Demi-demi Harian demengat ya Allah Kenapa sih ada Sumpahnya di nama langsung Jadinya susah Eh nyanyi lagu apa Gue gak tau nih Mau nyanyi lagu apa Tadi apa Sukanya Yura Hah nyanyi lagu apa Ini aja Tadi kan Kak Modi suka lagu apa Yura ya tadi Yura Yunita Tapi gak ada Tapi gak ada instrumen apa-apa Masa aku Ini rapnya aja ya Mau nyanyi lagu apa Guys Tulus tuh ada yang bilang tulus Eminem Suruh nge-rap ya Beatbox Beatbox Ada yang nyuruh beatbox Kak Givi tuh bisa beatbox tuh Lu isi terapa Ini dia tau deh Ini dia Dia mengambil kesimpulan dari mana Givi bisa beatbox itu Dari mana Enggak guys Disini adalah panggungnya Kak Modi Oh aku tau nyanyi apa Ini aja nih Ini kan malam minggu nih Ini spesial buat kalian ya Oke Bila malam Malam minggu Tiba Anak muda Mengatur Rencana Pacar yang mana Yang mana Giliran jumpa Bila malam-malam minggu Tiba Anak muda Mengatur Rencana Pacar yang Giliran jumpa Wihdi 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 Gung Pacar Eh nanti ada Ada referensi Rekomendasi Tempat malam Buat jomblo Tempat malam minggu Oke Apa tuh Rekomendasinya Rekomendasi tempat Buat malam jomblo Itu di Ini Givi Didiem aja Terima nasib lu Itulah Itulah Rekomendasi Rekomendasi Dari ku Untuk malam ini Siap-siap Emang Kita Tidak bisa Berharap banyak Dari webinar ini Emang Ini hanya Diciptakan Untuk body yours Stefina Kamu Jangan main Lampu merah Lampu hijau dulu Stefina Ini Serem banget Lampu merah Lampu hijau Oke Jangan gerah guys Jangan gerah guys Jangan gerah guys Jangan gerah guys Jangan gerah Jangan gerah Tuka-tuka Tanida Nggak apa Orang-orang Kok mau sih Diajak Gerak nih Nandita gerak Nandita gerak Yang gue tembak Itu ya Etalasa Etalasa Dagangan Oke Teman-teman Sebelum berakhir nih Acara Kamudi Dah gak sabar Tuh Pahin berang Tuh pasti udah dalamannya pakai baju renang itu ditinggal nyebur doang udah gak sabar banget pas nih selanah pendek udah gak sabar mau berenang oke teman-teman sebelum kita akhiri acara hari ini boleh kali ya kita foto barang dulu ya di screenshot oke siap ya untuk screenshot siap di screenshot ya mana muncul ini oncamnya yang mau pasang background lagi di mana tuh ada di pesawat dia pengen di tag kak jangan lupa isa story si Givi dari tadi dari tadi loh si Givi loh nungguin tuh isa story jangan lupa deh guys isa story guys buat report buat di highlight buat di highlight oke udah mulai muncul ini satu-satu mana Naila Shela itu serius begitu fotonya foto-foto masker lagi maskeran mana Naila Shela siapa Naila Shela itu dia dari fotonya lagi maskeran wih putri Amalia ada dibalik hording apa dari balik sejadah haaah lucu oh kemarin capek mana Naila ini yang belum oncam oke hitung ya ini kalau misalnya ada yang belum ayo capek mau hitung nih aku nih yang hitung apa nih boleh kamu dia yang hitung deh satu dua tiga lagi lagi wih dinuik udah tiba aja dinuik udah udah otd aja mau malam minggu nih haaah lucu sambil memakai bumbu kacang lagi lucu haaah makan gado-gado makan gorengan nih pasti nih oke sekali lagi ya hitung lagi kamu di yuk dua t oke mantap teman-teman udah pada udah pada isi link presensi ya nih nanti jangan pada ada yang DM lagi nih kan aku belum dapet sertifikat segala macem udah pada udah udah di share sama kamu tadi linknya kamu udah nge-share kamu udah nge-share aduh teman-teman sayang banget acaranya udah selesai terima kasih semuanya give it terima kasih semuanya terima kasih banyak terima kasih terima kasih ya teman-teman semuanya udah masuk di dalam webinar ini sangat bermanfaat sangat bermanfaatnya sarkas ya nasih loh Makasih loh Pokoknya semoga Semuanya selalu happy deh Amin Semoga Kamudi juga dilancarkan terus Kerjanya, ngedit video konten Tiktoknya, segala macem Karena nanti next kita undang lagi Bersama teman-temannya Nanti yang join mereka-mereka lagi nih Grup Whatsapp ini ya Grup Whatsapp ini Teman-teman makasih banyak Udah datang ke acara webinar Mungkin emang receh Tapi ya itulah kita terima Apadanya ya, karena jadilah diri sendiri Bener Bener banget Oke teman-teman terima kasih banyak Udah nyempetin weekendnya Untuk join bareng kita, terima kasih banyak Kamudi buat waktunya Sama-sama, makasih juga buat property ya Udah Undang aku Oke tuh teman-teman yang belum follow Jangan lupa di follow ya Instagramnya Kalau udah follow jangan diunfollow lagi Walaupun acara udah selesai Sebuah pesan ya Udah takut aja nih Nanti diunfollow lagi Ajar udah selesai Udah lah Kan gue udah ikutin persyaratan Unfollow aja gitu Jangan kayak gitu Karena nanti banyak konten-konten yang menarik lagi Bener menarik lagi Oke Nanti kalian bakal ketemu aku juga Di Apa Instagramnya property Oke Teman-teman Kalian keren banget Mau di yours Dan di Felicius Walaupun anggotanya baru aku Terima kasih ya semuanya Terima kasih Have fun Kamudi Dadah Selamat tiburan Dadah Waalaikumsalam Salam Oke teman-teman Terima kasih banyak ya Jangan lupa Yang belum isi link presensinya Diisi Yang belum follow Instagram property Langsung di follow Karena bakalan banyak info-info menarik lainnya Plus Kita bakal ngadain Webinar lagi Webinarnya apa Pantengin terus di Instagram property ID Sampai jumpa Di acara berikutnya Dadah Makasih banyak ya Dadah 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 Dadah